Masih keras kepala. Aku melihatnya ketika aku bersembunyi di bawah sana. Huo Yi tersenyum. Sudut mulut Kinfei yang berkedut, dan dia mendengus dingin, kau benar-benar hebat. Kamu masih mengeluh. Meninggalkanku sendirian di luar, aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Jika bukan karena pertolonganmu, aku sudah mati sejak lama. Huo Yi berkata dengan ketidakpuasan. Kinfei yang tersenyum. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Huo Yi menatap Kinfei yang, lalu mendonga ke arah Putri Naga, dan berkata sambil tersenyum, si cantik kecil, apa yang kukatakan di Gurun Barat kemarin. Anda masih ingat? Wajah Putri Naga sedingin es. Bukankah sudah kukatakan bahwa lain kali kita bertemu, mungkin bukan kami yang akan jatuh ke tanganmu, dan mungkin kau yang akan jatuh ke tangan kami. Bukankah itu sudah menjadi kenyataan sekarang? Huo Yi menyeringai. Apa yang kamu banggakan? Kata Putri Naga dengan marah. Saya bangga akan hal itu, bagaimana dengan itu? Juga, jangan lihat aku seperti itu, aku orang yang berkulit tipis, dan aku akan malu. Kata Huo Yi. Tidak tahu malu. Putri Naga dengan marah menegur. Kamu tidak mengerti, kan? Tidak tahu malu adalah kekuatanku. Juga, yang paling saya sukai adalah memanfaatkan orang dan memukul mereka saat mereka terpuruk. Setelah Huo Yi selesai berbicara, dia berbalik dan dengan marah berlari ke depan lelaki tua berjubah hitam itu. Mata lelaki tua berjubah hitam itu dingin. Huo Yi menunjuk ke hidung lelaki tua berjubah hitam itu dan berteriak, jangan bergerak, putrimu ada di tangan kami. Orang tua berjubah hitam itu menatap putri naga, dan amarah serta niat membunuh di dalam hatinya pun tertahan. Nenekmu, beraninya kau mengejarku, lihat saja bagaimana aku akan membunuhmu. Ketika dia memikirkan adegan dikejar oleh lelaki tua berjubah hitam beberapa waktu lalu, hatinya tak kuasa menahan amarah yang berkobar. Aku akan membiarkanmu mengejarnya. Kejar, kejar lagi kalau kau mampu. Kamu pikir kamu siapa? Huo Yi berteriak dengan marah sambil mengangkat tangannya yang besar dan terus-menerus menamparkan wajah lelaki tua berjubah hitam itu. Satu demi satu, tamparan keras itu tidak ada habisnya. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu bengkak seperti kepala babi, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ini juga pertama kalinya dia dipermalukan sedemikian rupa. Sebagai naga leluhur klan naga hitam, dia adalah eksistensi yang berdiri di atas puluhan ribu orang. Kapan dia pernah mengalami pertemuan seperti itu? Tangannya terkepal erat, matanya dipenuhi dengan ketajaman yang menusuk tulang, seolah dia hanya menginginkan apapun selain memotong Huo Yi menjadi ribuan bagian dan menggiling tulangnya menjadi debu. Masih melotot. Apa yang kamu lihat? Belum pernah lihat ria tampan sebelumnya. Huo Yi menjadi semakin bersemangat, tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangannya. Perlahan-lahan. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu terkoyak dan daging serta darahnya berceceran di mana-mana. Qin Fei yang berkata, sudah cukup. Bunuh mereka dengan cepat. Baiklah. Huo Yi terkekeh, niat membunuh terpancar di matanya. Sudah lama aku membiarkan kalian main-main. Sudah saatnya lelucon ini berakhir. Tapi pada saat ini, terdengar suara dingin. Suara ini. Qin Fei yang dan Huo Yi terkejut. Mereka segera melihat ke langit dan melihat seorang wanita dengan wajah pucat berdiri tinggi di langit. Salam, tuan penguasa naga. Orang tua berjubah hitam dan tiga lainnya segera berlutut di udara dengan hormat. Aku akan pergi. Huo Yi tersadar dan segera berlari ke sisi Qin Fei yang dengan cemas. Dengan wajah penuh penyesalan, dia bergumam, jika aku tahu lebih awal, aku akan terus bersembunyi. Apakah menurutmu dengan bersembunyi, kamu bisa lepas dari mata dan telinganya? Qin Fei yang memutar matanya ke arahnya. Sebagai penguasa tanah suci, sebagai orang terkuat di dunia kuno, bahkan jika dia bersembunyi di celah tanah, dia masih akan dapat menemukannya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Huo Yi bertanya. Qin Fei yang berkata dengan suara yang dalam, apalagi yang bisa kita lakukan selain bertarung dengannya. Sekalipun Anda ingin bertarung dengan mempertaruhkan nyawa, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Putri naga mencibir. Qin Fei yang meliriknya, lalu menatap kaisar naga. Dia masih belum bisa melihat wajahnya dengan jelas. Itu dipenuhi dengan rasa misteri. Dia bertanya, kapan kamu datang? Penguasa naga berkata dengan lemah, saat kemelangkah ke tanah suci, penguasa ini datang. Qin Fei yang terkejut dan bertanya dengan curiga, lalu mengapa kamu tidak bergerak? Penguasa ini ingin melihat seberapa mampu dirimu. Namun hasilnya mengecewakan raja ini. Cara terkuatmu hanyalah domain pembantaian. Sang penguasa naga menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, aura menakutkan memenuhi udara. Qin Fei yang berteriak, jangan lupa, putrimu masih di tanganku. Penguasa naga menutup telinga dan menatap putri naga. Nada suaranya masih sangat tenang saat dia berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Putri naga menghindari tatapannya. Saya telah berulang kali mengatakan kepada Anda untuk berkultivasi dengan baik dan tidak mempedulikan hal-hal sepele ini. Tapi bukan saja Anda tidak mendengarkan, Anda bahkan menyelinap ke wilayah utara. Katakan padaku, jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada ayahmu? Teriak Dragon Sovereign, dengan nada sedikit marah. Saya minta maaf. Putri naga bergumam, wajahnya penuh permintaan maaf. Ayah! Qin Fei yang dan Huo Yi saling memandang. Itu benar. Karena putri naga adalah putri penguasa naga, maka penguasa naga pasti mempunyai seorang suami. Siapakah suami Dragon Sovereign? Jika kekuatan Dragon Sovereign begitu dahsyat, bukankah suaminya akan lebih kuat lagi? Tampaknya kekuatan putri naga tidak sesederhana yang mereka kira. Penguasa naga memelototi putri naga, lalu menatap Qin Fei yang dan berkata, aku akan memberimu kesempatan, berinisiatif untuk melepaskannya. Bagaimana jika aku tidak melepaskannya? Kata Qin Fei yang. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi. Domain pembantaian belaka, aku bisa menghancurkannya dengan lambayan tanganku. Dragon Sovereign melangkah maju, dan aura luas menyebar. Raut wajah Qin Fei yang berubah. Dia tidak berani ragu lagi dan bergegas membawa Huo Yi dan putri naga ke dalam istana. Dia tidak berani meragukan kata-kata tersebut. Terakhir kali di Laut Naga Langit, Longzun menghancurkan domain pembantaian semudah menghancurkan rumput kering. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Begitu memasuki istana, Huo Yi meraung ke arah Qin Fei yang. Anda tidak punya jalan keluar. Karena kastil ini tidak bisa menghentikan ibu sama sekali. Mengambil inisiatif untuk menyerah adalah satu-satunya caramu sekarang. Putri naga memandang Qin Fei yang dan yang lainnya dan berkata. Qin Fei yang melirik putri naga, lalu menatap serigala bermata putih, teratai api, dan yang lainnya, dan berkata dengan suara yang dalam, Huo Yi, awasi dia untukku. Apa yang akan kamu lakukan? Huo Yi terkejut. Bertarung sampai mati. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei yang, dan dia menghilang dalam sekejap. Alam penyu hitam. Tanah setan. Qin Fei yang melirik lautan darah di bawah, dan kekuatan isap yang mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Darah di laut darah tiba-tiba naik ke udara, dengan panik mengalir ke domain pembantaian, dan diserap oleh pedang darah. Ledakan. Kekuatan pedang darah mulai melonjak lagi. Semula. Dia ingin menyimpan sisa darah untuk kali berikutnya dia membuka domain pembantaian. Namun kemunculan Dragon Soverein membuatnya mengubah ide tersebut. Karena tidak mungkin mengalahkan Dragon Soverein dengan slaughter domain saat ini. Tuan Penguasa Naga, itu semua karena kecerobohan kami sehingga yang mulia jatuh ke tangan mereka. Kami bersedia menerima hukumannya. Di luar. Orang tua berjubah hitam dan tiga lainnya berlutut di kehampaan, menatap Dragon Soverein. Kau benar-benar pantas dihukum. Empat naga leluhur yang hebat, empat artefak yang menantang surga, dan masih tidak dapat berbuat apa-apa terhadap dua bocah nakal. Sang Penguasa Naga berteriak. Keempatnya menundukkan kepala, malu menunjukkan wajah mereka. Dragon Soverein melambaikan tangannya, dan keempat artefak penentang surga yang rusak segera berubah menjadi aliran cahaya dan terbang di depannya. Mengikuti dengan saksama. Sebuah kekuatan putih susu muncul. Dentang. Keempat artefak tersebut segera mulai diperbaiki, dan dalam sekejap, dikembalikan ke keadaan semula. Penguasa Naga memandang keempat artefak yang menentang surga dan berkata dengan nada memerintah, buka kunci segel penguasa ini. Apa? Buka segelnya. Tuan Penguasa Naga, jangan. Kita sekarang berada di Prefektur Ilahi, bukan di empat wilayah utama. Jika mereka membuka segelnya, setengah dari Prefektur Ilahi akan terpengaruh. Pada saat itu, akan menjadi pemandangan kesengsaraan dan penderitaan. Kamu tahu kekuatan surga yang menentang artefak lebih baik dari kami. Tuhan, mohon pertimbangkan kembali. Wajah lelaki tua berjubah hitam dan ketiga orang lainnya berubah dan mereka buru-buru berkata. Penguasa Naga mengangkat alisnya. Pria kekar itu berkata dengan hati-hati, mengapa kamu tidak mengaktifkan kekuatan hukum, dan kita akan langsung memasuki kastil. Kastil ini adalah satu-satunya pendukung Kinfei yang penguasa ini ingin menghancurkannya untuknya. Kata sang penguasa Naga. Pria kekar itu berkata, selama kita membunuhnya, bukankah kastil itu akan menjadi milik kita, para naga. Masuk akal. Daripada menghancurkannya, lebih baik kita para naga menggunakannya. Dengan cara ini, kekuatan kita para naga dapat meningkat satu tingkat lagi. Pria tua berjubah hitam, pria muda berambut pirang, dan pria muda berambut perak semuanya mengangguk setuju. Penguasa Naga memandang keempatnya, dan dengan lambayan tangannya, keempat artefak yang menentang surga segera terbang ke arah keempatnya. Kempatnya buru-buru menyimpannya. Untuk kami para naga untuk menggunakan. Para naga bergumam, mengangkat tangan mereka. Dan kekuatan misterius muncul dari ujung jari mereka. Kemudian, mereka menarik kekosongan. Segera, retakan muncul di kehampaan. Pada saat yang sama. Di dalam kastil, retakan juga muncul di kekosongan di atas aula. Mungkinkah ini, Huo Yi dan yang lainnya melihat celah itu? Itu benar. Inilah kekuatan hukum ruang dan waktu. Saya mengetahui kekuatan hukum semacam ini dengan sangat baik. Karena artefaku yang menantang surga telah menguasai kekuatan hukum ruang dan waktu. Kata leluhur iblis dengan suara yang dalam. Dia sebenarnya juga menguasai kekuatan hukum. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekelompok orang panik. Kinzi kecil, cepat. Serigala bermata putih meraung. Putri naga mencibir, tidak ada gunanya. Kalian semua harus mati hari ini. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Huo Yi sangat marah. Kekuatan ilahi melonjak dan memotong salah satu lengan putri naga di tempat. Darah menyembur keluar bagaikan anak panah. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan wajah sang putri naga berubah. Pada saat yang sama. Lima sosok berjalan keluar dari celah dan mendarat di langit di atas aula. Itu adalah penguasa naga, lelaki tua berjubah hitam, dan tiga lainnya. Apa? Kalian benar-benar berani menyakiti yang mulia, kalian sama saja dengan mencari kematian. Ketika mereka melihat situasi putri naga, lelaki tua berjubah hitam dan tiga lainnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Aura pembunuh yang mengerikan juga muncul dari tubuh Dragon Soverein, memenuhi setiap sudut kastil. Huo Yi dan yang lainnya tiba-tiba merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lautan aura pembunuh, dan tubuh mereka menjadi dingin. Huo Yi menatap Dragon Soverein, matanya berkilat karena kegilaan, dan berkata dengan muram, jika kamu berani melangkah maju, aku benar-benar akan membunuhnya. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan memotong lengan putri naga yang lain. Ibu. Wajah putri naga pucat. Sekarang, dia benar-benar takut. Kelompok orang ini sangat berbeda dari orang-orang yang dia temui sebelumnya. Orang-orang yang pernah ditemuinya sebelumnya, saat menghadapi para naga, tidak berani melawan sama sekali. Tetapi kelompok orang ini, semakin mereka dipaksa, semakin gila jadinya. Mereka bisa melakukan apa saja. 2322 Dan tindakan Huoyi tidak diragukan lagi membuat Longzun marah. Di hadapan penguasa ini, bahkan jika dia ada di tanganmu, kau tidak akan bisa membunuhnya. Sebelum suaranya memudar, aura mengerikan meledak dan langsung menyelimuti seluruh kastil kuno. Entah itu Huoyi dan teratai api, atau serigala bermata putih dan leluhur iblis, mereka semua terkurung di tanah, tidak bisa bergerak. Aku tidak mau. Huoyi meraung di dalam hatinya, berjuang mati-matian, tetapi tidak berhasil. Di bawah keagungan itu, dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Putri naga jelas ada di depannya, tetapi dia hanya bisa menonton tanpa daya. Perasaan tidak berdaya ini membuatnya sangat tertekan. Longzun maju selangkah dan mendarat di depan putri naga. Kemudian, dengan lambayan tangannya, kekuatan tak terlihat muncul dan menghempaskan Huoyi. Wah! Huoyi seperti meteorit saat dia menghantam dinding di belakangnya, darah muncrat dari mulutnya. Segera setelah, Longzun melambaikan tangannya lagi, dan cahaya putih susu mengalir ke luka putri naga. Lengan yang patah segera pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Wajah pucat putri naga akhirnya berubah warna. Longzun melirik Huoyi yang tergeletak di tanah, lalu menatap putri naga dan berkata, sekarang kalian tahu betapa ganasnya manusia. Putri naga mengangguk. Manusia seharusnya tidak ada di dunia ini sama sekali, dan tidak bisa dibandingkan dengan kami para naga dewa yang mulia. Jika bukan karena ayahmu, penguasa ini pasti sudah memusnahkan mereka. Longzun berkata dengan dingin, dengan rasa jijik yang mendalam pada kata-katanya. Selama percakapan, tangan putri naga tampaknya telah terlahir kembali. Kemampuan penyembuhan ini bisa dikatakan tidak normal. Bahkan pil kehidupan ilahi tidak bisa secepat itu. Longzun memandang putri naga dan berkata, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan sekarang? Aku tahu. Putri naga mengangguk, dengan sedikit kebencian di matanya. Dia berbalik dan berjalan menuju Huo Yi selangkah demi selangkah. Manusia itu kejam. Penyihir tua, bisakah kau bersikap lebih tak tahu malu? Jika bukan karena kalian para naga yang memaksa kami, apakah kami manusia akan sampai pada titik ini hari ini? Huo Yi meraung. Meski tubuhnya di penjara, dia masih bisa mengirimkan suaranya. Memaksa. Kami para naga lebih mulia dari kalian manusia. Bukankah wajar jika manusia diperintah oleh kami para naga? Kata Longzun. Bangsawan. Saya benar-benar tidak tahu di mana Anda menemukan rasa superioritas Anda. Karena kami manusia sangat rendah, mengapa kalian semua berubah menjadi bentuk manusia kami? Menurutku kalian para naga hanya iri pada kami manusia. Huo Yi mencibir. Sampai pada titik ini, kau masih berani meremehkan kami para naga. Anda benar-benar tidak takut mati. Putri naga melangkah maju dan menendang tubuh Huo Yi. Apa yang perlu ditakutkan dari kematian? Aku hanya benci karena aku tidak punya kesempatan untuk berhadapan langsung dengan kalian bajingan dan mengirim kalian ke neraka. Tapi jangan khawatir, para naga akan musnah cepat atau lambat. Tak akan ada satupun yang tersisa. Huo Yi tertawa. Kamu pantas mati. Mata putri naga bersinar dengan cahaya dingin, dan belati putih muncul. Itu adalah artefak legendaris. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa menghentikan kehancuran para naga. Karena ada puluhan ribu manusia yang akan sepertiku. Cepat atau lambat, kamu akan membayar harga atas dosa-dosa yang telah kamu lakukan di masa lalu. Huo Yi tertawa liar. Jika kamu tidak takut mati, datanglah. Putri naga mencibir, mengangkat belati di tangannya, dan menusuk ke arah kepala Huo Yi. Ledakan. Tapi saat ini, aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul di istana. Mengikuti dengan saksama. Cahaya pedang berwarna darah muncul dari udara tipis dan menyerang putri naga. Dalam sekejap, putri naga tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar dan putus asa. Dia merasa seolah-olah dewa kematian telah datang. N. Longzun juga terkejut. Dia segera berdiri di depan putri naga dan menamparkan cahaya pedang berwarna darah itu dengan telapak tangannya. Ledakan. Keduanya bertabrakan. Cahaya pedang berwarna darah itu musnah di tempat. Namun tangan Longzun juga berlumuran darah. Apa? Tuan Longzun benar-benar terluka. Pria tua berjubah hitam dan tiga orang lainnya menatap dengan marah. Mereka tidak dapat mempercayainya. Putri naga juga terkejut. Melihat Longzun lagi, dia menundukkan kepalanya dan melihat telapak tangannya. Di telapak tangannya, ada luka sepanjang jari yang mengeluarkan darah tanpa henti. Jelas sekali. Hal ini disebabkan oleh cahaya pedang berwarna darah dari sebelumnya. Naga mulia. Kalian bercanda. Disertai suara sarkastis, seorang pemuda berwarna darah muncul di hadapan Huo Yi. Itu benar. Dia adalah Qin Fei Yang. Tetapi saat ini, entah itu matanya, rambutnya, atau kulitnya, semuanya berwarna merah darah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekilas, dia seperti iblis yang baru saja lahir. Tatapan matanya saja sudah cukup untuk membuat orang merasa takut dan putus asa. Terutama pedang darah di tangannya, yang dikelilingi oleh api berwarna merah darah, seolah baru saja membantai ratusan juta makhluk. Aura pembunuh dan ketajamannya tak tertandingi. Ini. Melihat pedang berwarna darah itu, lelaki tua berjubah hitam dan tiga lainnya terlihat tidak percaya. Mereka jelas bisa merasakan bahwa kekuatan pedang darah ini benar-benar berada pada level yang berbeda dari sebelumnya. Bahkan, hanya ketajaman pedang darah saja sudah membuat mereka merasakan krisis besar. Krisis semacam ini, bahkan ketika menghadapi kinbatian, tidak pernah muncul. Aku tidak tahu apakah para naga itu mulia atau tidak. Tapi saya tahu bahwa rasa daging naga sangat lesat, terutama jika dipanggang. Itu benar-benar makanan lesat. Kinfei yang tiba-tiba menyeringai dan menatap Longsun. Kau sedang mencari kematian. Longsun mengucapkan kata demi kata, nadanya menusuk tulang. Saya benar-benar ingin mati. Sayangnya, bahkan surga pun tak sanggup mengambil nyawaku. Setelah Kinfei yang selesai berbicara, matanya bersinar dengan cahaya merah darah yang menyilaukan, dan pedang berwarna darah di tangannya bergetar. Aura menakutkan tiba-tiba muncul. Tekanan yang memenjarakan Huoyi dan yang lainnya segera runtuh. Apa? Longsun juga terkejut. Itu benar-benar bisa mengalahkan tekanannya. Mungkinkah kekuatan pedang berwarna darah ini sudah sebanding dengan miliknya? Kin si kecil. Kin dage. Serigala bermata putih, teratai api, dan leluhur iblis segera berlari ke belakang Kinfei yang setelah mendapatkan kembali kebebasan mereka. Jangan khawatir, aku di sini. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, hati semua orang langsung menjadi tenang. Namun sejujurnya, Kinfei yang saat ini malah membuat mereka takut. Aura pembunuh yang mengerikan itu seperti Asura. Kau mempertaruhkan nyawamu dua kali untuk mengulur waktuku. Ini benar-benar berat bagimu. Serahkan sisanya padaku. Kinfei yang menoleh untuk melihat Huoyi yang malu dan berkata sambil tersenyum. Kuncinya adalah aku tidak mati dua kali. Sepertinya surga tidak ingin mengambil hidupku yang busuk. Huoyi memanjat dan menyeringai. Kinfei yang tersenyum dan melambaikan tangannya. Longzun, putri naga, dan lelaki tua berjubah hitam segera menghilang. Meskipun mereka tidak memperhatikan, mereka dikirim dengan paksa. Teratai api mengeluarkan kapak berkarat itu dan menyerahkannya kepada Kinfei yang, sambil berkata, Kin Dage, ini untukmu. Kapak ini dapat membantumu di saat kritis. Kinfei yang melirik kapak itu dan menyimpannya di laut Ki miliknya. Karena Fire Lotus berkata demikian, maka kapak ini mungkin sangat berguna. Karena dia tidak mengetahui identitas asli Fire Lotus, dia menganggap kapak ini sedikit aneh. Tapi sekarang berbeda. Teratai api adalah kepala istana sembilan surga. Senjata sucinya jelas bukan senjata biasa. Memadamkan. Tanpa berkata apa-apa, Kinfei yang menghilang dari kastil kuno dengan sekejap. Di luar, laut yang tenang menjadi bergolak karena pertempuran sebelumnya. Ombak besar menutupi langit, gelombang demi gelombang. Longzun, putri naga, dan empat naga leluhur berdiri di langit di atas laut. Wajah mereka masih dipenuhi keterkejutan. Pemuda pirang itu tiba-tiba menatap Longzun dan bertanya, Tuan Longzun, Anda berpengalaman dan berpengetahuan luas. Apakah Anda tahu teknik ilahi macam apa domain pembantaian ini? Aku tidak tahu. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Longzun menggelengkan kepalanya. Keempat naga leluhur saling berpandangan dengan tak percaya. Bahkan orang seperti Longzun belum pernah mendengarnya. Penatua berjubah hitam berkata dengan suara yang dalam, Tuan Longzun, ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah harus saya katakan. Longzun berkata dengan tidak sabar, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Tetua berjubah hitam berkata, anak ini adalah ancaman yang lebih besar daripada Kin Batian. Pria kekar dan dua orang lainnya terkejut saat mendengar ini. Mereka menoleh untuk melihat tetua berjubah hitam. Pikirkan baik-baik, kamu telah melawan Kin Batian berkali-kali. Kapan dia tidak melarikan diri? Bakat Kin Batian memang menakutkan, tetapi kemampuan Kin Batian jauh lebih rendah daripada Kin Feiyang. Lihatlah Kin Feiyang sekarang. Dia hanyalah dewa ilahi tahap awal, tapi dia sudah mampu bertarung dengan kita. Ditambah lagi, jika kita tidak membuka segel senjata ilahi, kita tidak akan menjadi lawannya. Bisa dibayangkan, seberapa kuat dia nantinya saat dia berhasil mencapai alam abadi. Kata sesepuh berjubah hitam itu dengan nada serius. Mendengar ini. Pria kekar dan dua lainnya mengangguk. Itu benar. Sepertinya kita harus menyingkirkan anak ini bagaimanapun caranya. Longzun berbisik. Dalam sekejap mata. Saat Longzun selesai berbicara, Kin Feiyang keluar dari kastil dan berkata dengan dingin, itulah yang aku pikirkan. Hari ini, aku akan menyingkirkanmu di sini. Dentang. Kemudian, Kin Feiyang mencengkeram pedang darahnya, rambut darahnya berkibar tertiup angin. Niat membunuhnya meluap ke langit saat dia menebaskan pedangnya ke Longzun. Kembali. Longzun berteriak. Kekuatan suci berwarna putih susu muncul di telapak tangannya dan menutupi tangannya seperti sarung tangan. Kemudian, dia menatap Kin Feiyang, niat membunuh terpancar di matanya, dan dia menamparkan pedang darah itu. Tetua berjubah hitam dan tiga lainnya mengambil putri naga dan mundur seperti kilat. Ledakan. Ujung pedang darah menusuk telapak tangan Longzun. Pedang darah terhalang. Ujung pedang tidak dapat menembus kekuatan suci. Ini. Kin Feiyang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia baru saja menyakiti Longzun? Tunggu. Longzun tampaknya tidak menggunakan kekuatan suci apapun. Tapi ini terlalu menakutkan. Dia baru saja melepaskan kekuatan sucinya dan pedang darah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sayang sekali. Meskipun sangat kuat, tidak sampai mengancam nyawaku. Hasilnya sudah diputuskan. Hari ini, kamu yang akan mati, bukan aku. Longzun berkata dengan dingin. Lengannya tiba-tiba bergetar. Suatu kekuatan yang mengerikan tiba-tiba menyerbu ke arah Kin Feiyang. Engah. Kin Feiyang memuntahkan seteguk darah dan terlempar di tempat. Pedang berwarna darah itu baik-baik saja, tetapi lengannya berdarah deras akibat luka-lukanya. Kau benar-benar menyembunyikan kekuatan garis keturunanmu. Namun, kekuatan garis keturunanmu tidak lagi penting. Longzun menatap darah di sudut mulut Kin Feiyang dan melangkah maju. Kecepatan yang mengerikan itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Kin Feiyang. Sebelum Kin Feiyang sempat bereaksi, Longzun muncul di belakangnya. Kekuatan ilahi menyembur dari telapak tangannya dan dia menamparkan punggung Kin Feiyang. 2323. Telapak tangan Longzun tanpa ampun. Seperti yang dikatakan lelaki tua berjubah hitam itu, ancaman Kin Feiyang terhadap para naga telah melampaui Kin Batian. Jadi begitu ada kesempatan, dia harus membunuhnya dengan satu pukulan untuk mencegah penundaan yang tidak semestinya. Ini adalah situasi yang pasti akan berakhir buruk. Bahkan jika Kin Feiyang membuka domain pembantaian, bahkan jika Kin Feiyang memiliki seni rahasia pertempuran, pencapaian, dan pengembalian, dia tetap tidak dapat memblokir telapak tangan Longzun. Karena perbedaan budidaya keduanya terlalu besar. Tak peduli seberapa hebatnya seni rahasia enam kata, ia tak dapat menutupi kekurangan ini. Betapa hebatnya jika ras naga kita mampu memperoleh domain pembantaian ini. Pemuda pirang itu berbisik, penuh hasrat. Pemuda berambut perak dan pria kekar juga mengangguk, mata mereka penuh dengan keserakahan. Jika metode yang menantang surga itu jatuh ke tangan para naga, siapakah yang akan punya nyali untuk melawan para naga di masa mendatang? Lalu menurutmu apakah dia akan memberikannya pada kita? Tentu saja tidak. Jadi membunuhnya saat masih bayi adalah pilihan terbaik. Orang tua berjubah hitam itu tersenyum dingin. Pria kekar itu dan dua orang lainnya mengangguk. Ada cara untuk hidup tetapi kamu tidak mau mengambilnya. Melayanimu dengan benar. Putri naga menatap Kin Feiyang dengan senyum dingin di wajahnya. Dia selalu penasaran tentang Kin Feiyang. Orang macam apa ini yang bahkan ditakuti oleh naga leluhur. Dia tidak berdaya. Jadi ketika dia didongling, dia mendekati Kin Feiyang untuk mengenalnya lebih baik. Tetapi dia tidak menyangka. Tidak butuh waktu lama bagi Kin Feiyang untuk mengetahui identitasnya. Namun, sekalipun dia mengetahui identitasnya, dia tidak ingin membunuh Kin Feiyang. Tentu saja. Cepat atau lambat, dia masih harus membunuhnya. Bagaimanapun, keberadaan Kin Feiyang merupakan ancaman bagi para naga. Sebagai putri naga dan putri longzun, dia tentu saja harus memikirkan para naga. Meski akhirnya adalah kematian, jika mereka bersedia mendengarkannya, setidaknya mereka bisa hidup sedikit lebih lama. Sayangnya, orang-orang ini terlalu tidak peka. Mereka tidak hanya berbohong kepadanya berulang kali, mereka bahkan menggunakannya untuk mengancam longzun. Dia bahkan telah memotong dua lengannya. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Pendek kata, tidak ada simpati di hatinya. Orang seperti ini memang pantas mati. Dalam sekejap mata, saat ini, apakah itu empat naga leluhur atau putri naga, semuanya percaya bahwa Kin Feiyang pasti sudah mati. Bahkan Kin Feiyang sendiri berpikir demikian. Karena dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Tepat saat Kin Feiyang hendak mati di tangan longzun, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari dalam tubuhnya. Suara ini bagaikan senjata dewa tata tertandingi yang bangkit dari tidurnya. Mengikuti dengan saksama. Potongan karat mengalir keluar dari tubuh Kin Feiyang seperti air pasang. Meski berkarat, semuanya memancarkan aura yang menakutkan. Apa itu? Sang putri dan keempat naga leluhur kebingungan. Belum lagi mereka, bahkan Kin Feiyang pun tampak ragu. Dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Dentang. Karat tersebut tidak hanya memancarkan aura yang menakutkan, tetapi juga mengeluarkan suara logam yang keras. Begitu muncul, ia dengan cepat berkumpul di belakang Kin Feiyang dan mengembun menjadi perisai. Ledakan. Longzun menamparkan dengan telapak tangannya, dan perisai itu langsung hancur dan berubah kembali menjadi sepotong karat. Meskipun gagal memblokir Longzun, itu memberi waktu bagi Kin Feiyang untuk bereaksi. Desir. Kin Feiyang mengambil kesempatan untuk melangkah maju dan langsung muncul ratusan mil jauhnya. Masa karat padat itu mengikutinya dari awal hingga akhir. Hem. Longzun mengangkat alisnya, melirik karat yang mengambang di sekitar tubuh Kin Feiyang, dan sedikit kemarahan melintas di matanya. Apa-apaan ini? Kin Feiyang juga bingung. Tunggu. Tiba-tiba, matanya bergetar. Mungkinkah itu karat pada kapaknya? Dia buru-buru melihat ke dalam laut Kinnya dan segera melihat bahwa kapak yang mengambang di laut Kinnya telah banyak berubah saat ini. Seluruh kapak itu berwarna-warni, seolah terbuat dari batu berwarna-warni. Bahkan tidak ada sedikitpun karat di sana. Apakah ini wajah kapak yang sebenarnya? Kin Feiyang bergumam. Dan sekarang, sudah jelas. Karat yang mengambang di sekelilingnya adalah karat pada kapak. Hanya karat pada kapak itu saja yang benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Meskipun tidak menghalangi Longzun, orang harus tahu bahwa Longzun adalah orang terkuat di dunia kuno. Fakta bahwa kapak itu bisa melawannya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kapak itu luar biasa. Apapun itu, itu tidak dapat menolongmu. Longzun tersadar dan mengangkat tangannya. Kekuatan ilahi yang cemerlang menyembur keluar dari ujung jarinya, membawa aura penghancur, dan menyerang Kin Feiyang. Hem. Kin Feiyang memegang pedang darah dengan kedua tangan dan menebasnya. Pedang Ki melonjak dan menutupi langit. Ledakan. Saat keduanya bertabrakan, kekuatan sucinya runtuh dengan momentum yang tak terhentikan. Pedang Ki terus-menerus hancur. Pada akhirnya, kekuatan ilahi itu menyerbu ke depan Kin Feiyang dengan agresif. Melihat Kin Feiyang hampir tenggelam. Dentang. Pada saat ini, karat berubah lagi. Tiba-tiba, karat yang awalnya redup dan tidak berkilau mulai bersinar dengan cahaya ilahi warna-warni. Aura dahsyat bergulir dan menyebar antara langit dan bumi. Pada saat ini, potongan-potongan karat itu bagaikan kupu-kupu berwarna-warni. Amat indah. Ini. Wajah Kin Feiyang kusam. Apakah benda di depannya ini adalah karat yang dia kenal? Suara mendesing. Saat dia dalam keadaan linglung, semua karat berterbangan di depannya dan mengembun menjadi perisai warna-warni lagi. Ledakan. Kekuatan ilahi menghancurkan perisai itu. Perisai itu runtuh lagi. Kin Feiyang juga mengambil kesempatan untuk berbalik dan melarikan diri. Dia sangat terkejut. Senjata dewa tingkat apa yang dimiliki kapak ini? Itu sangat familiar. Di kejauhan, naga leluhur klan naga hitam melihat karat di sekitar Kin Feiyang dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan dia berteriak, Tuan Longzun, itu adalah senjata suci yang menentang surga dari Istana Surga Kesembilan. Apa? Longzun terkejut. Tubuh Kin Feiyang juga sedikit gemetar. Kapak ini sesungguhnya adalah senjata suci yang menentang surga. Dan itu adalah senjata suci yang menentang surga dari Istana Surga Kesembilan. Istana Surga Kesembilan. Putri Naga bergumam sambil mengerutkan kening, mungkinkah Istana Surga Kesembilan adalah kaki tangan Kin Feiyang? Tidak. Orang tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Putri Naga bingung. Mata lelaki tua berjubah hitam itu berkedip dan menatap Kin Feiyang, dari mana kamu mendapatkan senjata ajaib ini? Kin Feiyang berkata, Negeri mayat hidup. Negeri mayat hidup. Orang tua berjubah hitam itu berbisik sambil menatap Putri Naga, Istana Langit Kesembilan seharusnya tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Hah! Semakin banyak Putri Naga mendengarkan, dia menjadi semakin bingung. Karena itu adalah senjata ilahi dari Istana Surga Kesembilan, mengapa itu tidak ada hubungannya dengan Istana Surga Kesembilan? Saat itu, karena masalah Kin Batian, aku memimpin para naga ke Istana Surga Kesembilan untuk memaksa mereka menyerahkannya. Tapi ketua istana dari Istana Langit Kesembilan melebih-lebihkan dirinya sendiri dan ingin berperang dengan kami para naga. Dan medan perangnya ada di negeri mayat hidup. Saya yakin Tuan Longzun masih ingat bahwa ketika saya pergi ke wilayah utara, saya membawa empat senjata dewa yang menantang surga. Orang tua berjubah hitam itu menatap Longzun dan berkata, Dalam. Ketika saya mengirim Anda ke wilayah utara, saya menganggap Kin Batian dan Istana Surga Kesembilan memiliki senjata ilahi yang menentang surga, jadi saya meminta Anda untuk membawa beberapa lagi. Longzun mengangguk. Saat itu, aku tidak menyangka Istana Surga Kesembilan akan melawan. Aku bahkan merasa pertimbangan Tuan Longzun agak tidak perlu. Tetapi saya tidak berani melanggar perintah Tuhan, jadi saya membawa empat senjata dewa. Ketika saya tiba di Istana Surga Kesembilan, saya menyadari bahwa sangat beruntung bahwa Tuhan memiliki pandangan jauh ke depan. Kalau tidak, orang yang akan menderita adalah saya. Pada akhirnya, setelah pertempuran sengit, Istana Surga Kesembilan dikalahkan. Penguasa istana dari Istana Surga Kesembilan meninggal di tanah mayat hidup, dan senjata ilahi yang menentang surga juga dihancurkan, hanya menyisakan pecahan. Tetapi saya tidak menyangka bahwa setelah ribuan tahun, senjata suci ini akan muncul kembali di dunia. Dan Kinfei yang menemukan senjata suci ini di tanah mayat hidup, jadi aku menyimpulkan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Istana Surga Kesembilan. Kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan tak percaya. Jadi kamu tidak menghancurkan roh senjata saat itu. Untuk senjata ilahi tingkat ini, selama roh senjatanya masih ada, meskipun hanya pecahan terakhir yang tersisa, itu dapat diperbaiki secara perlahan. Longzun berkata dengan nada dingin. Orang tua berjubah hitam itu berkata, tetapi saya memeriksanya saat itu, dan roh senjatanya memang hilang. Apakah ada perlu untuk mengatakan hal itu? Itu pasti tersembunyi dan kamu tidak menyadarinya. Longzun berkata dengan marah. Mata lelaki tua berjubah hitam itu bergetar, dan dia buru-buru berkata, maafkan saya, Tuan, saya ceroboh. Kalau dipikir-pikir, inilah satu-satunya kemungkinan. Apa gunanya meminta maaf sekarang? Longzun mendengus dan menoleh ke arah Kinfei yang sambil mencibir, bahkan jika kamu memiliki senjata dewa yang menentang surga, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Kalau begitu, kita tunggu saja. Kinfei yang tersenyum dingin. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia terjun ke laut di bawahnya. Asalkan tidak melibatkan istana surga ke-9. Dong. Hanya dalam sekejap. Kinfei yang memasuki laut dan menghilang. Hah. Longzun mendengus jijik, dan perasaan ilahi melonjak ke laut. Memadamkan. Saat berikutnya. Sosoknya berkelebat lalu menghilang tanpa jejak. 2324. Apa yang harus kita lakukan? Orang tua berjubah hitam itu memandang Putri Naga dan yang lainnya. Sebaiknya kamu berdoa agar tidak terjadi hal tak terduga hari ini. Kalau tidak, dengan sifat pemarah ibuku, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Setelah Putri Naga selesai berbicara, dia pun bergegas masuk ke laut. Tubuh lelaki tua berjubah hitam itu menegang. Si tua hitam, kau orang yang sangat pintar. Bagaimana mungkin kau bisa melakukan kesalahan kecil seperti itu? Yang mulia, saya tidak bercanda dengan Anda. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi hari ini karena artefak itu, Lord Longzun pasti tidak akan melepaskanmu. Pria kekar dan dua lainnya menepuk bahu pria tua berjubah hitam itu dan segera mengejar Putri Naga. Bagaimana aku bisa tahu kalau roh artefak begitu licik? Lagi pula, ini adalah sesuatu yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Ini tidak ada hubungannya dengan masa kini. Orang tua berjubah hitam itu merasa sangat tertekan. Di dasar laut, Qin Fei yang seperti anak panah tajam, menerobos lapisan gelombang raksasa secepat kilat. Pandangannya terus-menerus menyapu ke sekelilingnya. Dia mencari jejak binatang laut. Karena saat ini, dia masih membutuhkan darah untuk meningkatkan kekuatan Slaughter Domain. Dia terlalu meremehkan kekuatan Longsun. Hanya dengan level ini, mustahil untuk mengalahkannya. Namun, setelah pertempuran sebelumnya, binatang laut di daerah ini telah lama melarikan diri ketakutan. Sekarang, bahkan setengah bayangan hantu pun tidak terlihat. Memadamkan. Tiba-tiba, sesosok muncul di depan. Itu adalah Longsun. Kamu tidak punya jalan keluar. Longsun berkata dengan dingin. Kekuatan ilahinya meraung, dan lautan dalam radius puluhan juta mil tiba-tiba memicu gelombang besar. Mata Qin Fei Yang tenggelam. Dengan pergerakan sebesar itu, binatang laut di dekatnya pasti akan lari lebih jauh. Tampaknya sudah tidak realistis lagi mencari binatang laut di sini. Apa yang harus saya lakukan? Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Gumam Qin Fei Yang. Ini belum selesai. Aku akan memberimu waktu. Kau harus segera kembali. Tapi saat ini, sebuah suara nyaring dan jelas bergema di benak Qin Fei Yang. Siapa ini? Qin Fei Yang terkejut. Ini aku. Dengan bunyi dentang, sebuah kapak muncul. Apakah anda bisa? Qin Fei Yang terkejut. Dalam kondisi saya saat ini, saya jelas tidak bisa. Tetapi jika aku melepaskan segel itu pada diriku sendiri, maka tidak akan ada masalah sama sekali. Suara gila terdengar dari kapak. Membuka segel diriku. Qin Fei Yang bergumam. Pergi. Futu tiba-tiba mengeluarkan teriakan ledakan, dan kekuatan besar yang tak terlihat muncul dan meledak ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tiba-tiba terbang tak terkendali, dan menghilang dalam sekejap mata. Kau sedang mencari kematian. Melihat ini, Long Zun sangat marah. Aku sudah lama mendengar nama besar penguasa naga. Hari ini, izinkan aku mengalaminya. Segel, lepaskan. Roh artefak itu menggeram. Dentang. Kapak itu bergetar hebat. Kekuatan dewa yang mengerikan segera meraung. Bajingan, kamu benar-benar akan membuka segelnya. Long Zun terkejut. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apa lagi yang perlu dikatakan? Jika kamu tidak ingin orang-orang di tanah suci menderita, buka penghalang dan ikuti aku ke galaksi. Aku akan melawanmu sampai mati. Begitu dia selesai berbicara, kapak itu segera melesat keluar dari laut dan menuju ke langit. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Long Zun mengepalkan tinjunya dan melesat keluar dari laut bagai kilat, sambil berteriak, Dewa naga hitam, Dewa naga api, berikan aku artefak dewa. Suara mendesing. Pada saat itu, dua artefak ilahi bergegas keluar dari laut dan mendarat di depan Long Zun. Itu adalah sunset bow milik pria kekar dan kipas besi milik pria tua berjubah hitam. Putri Long Zun dan keempat naga leluhur juga bergegas keluar dari laut. Melihat kapak yang melesat ke galaksi, mata mereka penuh dengan kengerian. Dia benar-benar melepaskan segelnya. Orang-orang ini memang lebih gila dari yang lainnya. Temukan Qin Fei yang segera. Kau harus menemukannya untukku. Jika Qin Fei yang terus melawan, maka aku akan melepaskan segel pada artefak suci. Setelah Long Zun selesai berbicara, dia mengambil dua artefak ilahi yang menentang surga dan menyerang kapak dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, dengan lambayan tangannya, tirai tipis muncul di atas awan dan retakan segera muncul. Itu adalah sebagian kecil dari penghalang tanah suci. Penghalang ini menyelimuti seluruh tanah suci dan secara alami memotong galaksi. Dengan kata lain, jika Anda ingin memasuki galaksi, Anda harus meninggalkan penghalang ini terlebih dahulu. Suara mendesing. Axe dan Long Zun seperti dua sambaran petir. Mereka bergegas keluar dari celah satu demi satu dan bergegas ke galaksi tanpa menoleh ke belakang. Lepaskan segelnya. Pada saat yang sama, ketika keempat naga leluhur mendengar kata-kata Long Zun, mata mereka sedikit bergetar. Tampaknya Long Zun sangat marah. Ratusan juta mil jauhnya. Kinfei yang berdiri di atas laut, memandangi dua sosok yang bergegas ke langit, matanya penuh kekhawatiran. Kedua sosok itu adalah Long Zun dan Axe. Kamu harus bertahan. Kinfei yang bergumam, lalu melirik ke laut di bawah. Di bawah laut ini, dia bisa dengan jelas merasakan aura binatang laut. Lagi pula, jaraknya ratusan juta mil dari medan perang saat ini. Dentang. Langsung. Dia mengangkat pedang berwarna darah dan menebas laut. Menabrak. Laut dalam radius puluhan juta mil tiba-tiba melonjakan gelombang besar, menutupi langit dan bulan. Mengaum. Dengan serangkaian teriakan, bangkai binatang laut muncul di permukaan laut. Darah muncrat dan langsung mewarnai laut menjadi merah. Jadilah lebih kuat demi aku, jadilah lebih kuat dari Long Zun. Teriak Kinfei yang. Pedang berwarna darah di tangannya langsung bergetar. Di dunia ini, hembusan angin bertiup. Kekuatan hisap yang mengerikan dilepaskan. Darah di laut di bawah seperti air pasang, mengalir ke medan pembunuhan dan diserap oleh pedang berwarna darah. Dentang. Pedang berwarna darah itu terus bergetar, seperti jurang maut yang tidak akan pernah bisa diisi. Aura pembunuh dan haus darah Kinfei yang menjadi semakin menakutkan. Dia bisa merasakannya dari jauh. Di sana. Orang tua berjubah hitam itu memandang ke laut di sekitarnya. Saat dia merasakan aura pembunuh dari jauh, dia langsung berteriak. Pria kekar itu melihat ke arah Kinfei yang dan berkata dengan suara yang dalam, Yang mulia, Anda tidak bisa terus tinggal di sini. Cepat kembali ke klan. Itu benar. Situasi saat ini telah berkembang ke titik yang tidak terkendali. Jika kamu tetap di sini dan terjadi sesuatu, Kami tidak akan bisa menjelaskannya kepada Lord Longsun. Lelaki tua berjubah hitam, Lelaki muda berambut emas, Dan lelaki muda berambut perak semuanya berbicara. Putri naga mengangkat alisnya dan mengangguk. Baiklah, Aku akan kembali ke klan. Jika memungkinkan, Tangkap dia hidup-hidup untukku. Ya. Keempatnya mengangguk. Putri naga segera mengaktifkan altar teleportasi dan segera menghilang. Pria kekar itu memandang pria tua berjubah hitam itu dan bertanya, Apakah kamu benar-benar ingin menangkapnya hidup-hidup? Tangkap dia hidup-hidup. Lelucon yang luar biasa. Ketiganya mencibir. Pria kekar itu tidak bisa menahan senyum. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, Ayo pergi. Suara mendesing. Keempat naga leluhur segera terbang menuju Qin Fei Yang dengan kecepatan ekstrim. Mereka di sini. Qin Fei Yang juga merasakan aura keempatnya. Melihat ke arah mereka, Matanya bersinar dengan niat membunuh. Dentang. Dia berbalik dengan tegas dan menggunakan formula berjalan. Dalam beberapa tarikan napas, Dia muncul puluhan juta mil jauhnya dan menebas lautan. Guyuran. Gemuruh. Hewan laut yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan laut. Medan pembunuhan sangat menarik. Kekuatan pedang berwarna merah darah tiba-tiba melonjak ke level lain. Rambutnya yang berwarna merah darah berkibar tertiup angin. Mata merah darahnya seperti lautan darah yang mengambang di laut. Saat ini, dia adalah dewa kematian yang hidup. Di laut, tidak peduli seberapa kuatnya binatang laut, mereka semua lari ketakutan. Qin Fei Yang, ku kira kau pemuda yang bijaksana, tapi tak kusangka kau ternyata begitu keras kepala. Menghadapi kami para naga, perjuanganmu tidak ada gunanya. Disertai teriakan dingin, keempat naga leluhur membelah langit dan langsung tiba. Kekuatan ilahi melonjak, memusnahkan langit. Aura penghancur menyelimuti segala arah. Bukan Anda yang memutuskan apakah itu berguna atau tidak. Qin Fei Yang mengayunkan pedang berwarna merah darah, dan pedang ki berwarna merah darah segera menyerang mereka berempat. Gemuruh. Kekuatan suci keempatnya langsung sirna. Apa? Ekspresi mereka berempat berubah dan buru-buru menghindar. Pedang ki berwarna merah darah itu seperti kekuatan penghancur yang meledak ke laut di belakang mereka berempat. Laut di sana langsung mengering. Air laut diwapkan oleh pedang ini. Ini, petik dua. Melihat pemandangan ini, keempat naga leluhur tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Kekuatan pedang merah darah ini jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika hal itu menimpa mereka. Mereka bahkan tidak berani memikirkan akibatnya. Longzun tidak ada di sini, apa yang bisa kalian lakukan beberapa kentang goreng padaku? Qin Fei Yang menyerang lagi. Kempatnya buru-buru menghindar. Mata lelaki tua berjubah hitam itu bersinar dengan sedikit kesuraman dan berteriak. Emas tua, perak tua. Apa? Pemuda berambut emas dan pemuda berambut perak saling berpandangan. Dentang. Diiringi oleh dua suara keras, pedang pertarungan emas dan palu perak segera muncul. Jika kamu tidak melepaskan segelnya, kamu bukan apa-apa di hadapanku. Qin Fei Yang langsung menyerang keduanya. Pemuda berambut emas menghela nafas panjang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalau begitu lepaskan segelnya. Apa? Qin Fei Yang terkejut. Ini perintah Longzun. Jika kau terus melawan, lepaskan segelnya. Setelah pemuda berambut emas itu selesai berbicara, dia melihat pedang pertempuran emas di depannya dan berteriak, lepaskan segelnya. Dentang. Pedang pertempuran emas tiba-tiba bergetar. Aura mengerikan terpancar darinya. Aku benar-benar ingin melepaskan segelnya. Gumam Qin Fei Yang. Untuk membunuhnya tanpa ragu-ragu, seberapa besar kebencian para naga ini padanya. Ledakan. Tiba-tiba. Pedang pertempuran emas meledak dengan aura yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aura ini cukup membuat siapapun putus asa. Sepotong langit dan bumi ini juga mulai retak dan hancur. Bahkan langit pun runtuh. Aura penghancur, dengan tempat ini sebagai pusatnya, berubah menjadi gelombang raksasa tak kasat mata dan bergulung ke segala arah. Wilayah laut sekitarnya terbalik. Bahkan dasar laut pun berguncang hebat dan tenggelam. Itu seperti gempa bumi prasejarah. Pada saat yang sama. Satu demi satu, binatang laut, di bawah pengaruh gelombang udara ini, disertai ratapan putus asa, terus kehilangan nyawa. Miliaran mil jauhnya dari sini. Ada sebuah pulau besar, dan sekelompok manusia tinggal di pulau itu. Pria, wanita, tua dan muda, jumlahnya sekitar puluhan ribu. Awalnya, semuanya sangat tenang dan damai. Yang berburu-berburu, yang bercocok tanam-bercocok tanam. Akan tetapi, saat gelombang udara menerjang dengan ganas, dalam sekejap mata, disertai suara keras, pulau itu lenyap. Orang-orang di pulau itu, sebelum mereka sempat bereaksi, berubah menjadi abu. Ada pulau lainnya. Pulau ini bahkan lebih besar. Jumlah penduduknya mencapai ratusan ribu. Namun itu hanya sesaat, dan segalanya lenyap. Hal serupa terjadi di mana-mana saat ini. Pendeknya. Kemana pun gelombang udara ini pergi, tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat bertahan hidup. Adegan ini jelas merupakan adegan penderitaan dan penderitaan, adegan kiamat. 2325. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh surga? Kinfei yang meraung. Domain pembantaian yang melindunginya juga retak dan dalam bahaya. Hukuman surgawi. Apakah kamu punya wajah untuk membicarakan kami? Setiap kali kamu mengaktifkan domain pembantaian, berapa banyak binatang laut yang telah kamu bunuh? Kita bicarakan nanti saja. Entah itu kalian manusia atau binatang lainnya, di mata kami para naga, kalian hanyalah semut. Tidak masalah meskipun kalian semua mati. Pemuda pirang itu mencibir. Tubuh Kinfei yang menegang dan terdiam. Itu benar. Tangannya juga berlumuran darah. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk berbicara tentang orang lain. Jangan panik, karena segelnya belum terbuka sepenuhnya. Keempat naga leluhur itu mencibir. Sudah sangat menakutkan ketika segelnya belum terbuka sepenuhnya. Kinfei yang terkejut. Hatinya pun menjadi khawatir. Berapa banyak darah yang harus diserap oleh domain pembantaian agar sebanding dengan senjata ilahi yang tidak terkunci sepenuhnya. Melanjutkan menumpuk domain pembantaian jelas bukan cara terbaik. Tapi sekarang, selain domain pembantaian, dia tidak dapat lagi menemukan apapun yang dapat menandingi senjata ilahi. Hal yang paling menakutkan adalah segel pada palu itu belum dibuka. Jika segel pada senjata suci ini juga terbuka, maka tidak akan ada cara untuk bertahan hidup. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Pergilah ke neraka. Pemuda pirang itu meraih pedangnya dan menyerang ke arah Kinfei yang, tidak memberi waktu bagi Kinfei yang untuk terus menyerap darah. Tatapan mata Kinfei yang menjadi gelap. Dia mengangkat pedang berwarna darah dan menebas dengan marah. Dentang. Dalam sekejap. Kedua senjata ilahi itu bertemu. Situasi konfrontasi pertama tidak terjadi lagi. Dalam pertarungan pertama mereka, pedang berwarna merah darah telah dengan mudah memotong pedang emas. Tapi sekarang, keduanya bertabrakan dan memasuki jalan buntu yang mencemaskan. Wajah pemuda pirang itu penuh cibiran. Hati Kinfei yang sangat berat. Setelah peningkatan sebelumnya, kekuatan pedang berwarna darah telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Namun, meski begitu, itu tidak lagi menjadi ancaman bagi pedang emas. Seseorang harus tahu. Saat ini, segel pada pedang emas itu belum sepenuhnya terbuka, tetapi sudah dapat bersaing dengan pedang berwarna darah. Setelah segelnya terbuka sepenuhnya, dengan level domain pembantaian saat ini, situasinya kemungkinan besar akan terbalik seketika. Pada waktu itu, bukan pedang berwarna darah yang menghancurkan pedang emas itu. Itulah pedang pertempuran emas yang menghancurkan pedang panjang merah semudah menghancurkan rumput kering. Lebih cepat, Kinfei yang meraung dalam hatinya. Masih banyak darah. Namun, dalam menyerap darah, ada prosesnya. Segelnya berbeda. Segel pada pedang emas bukanlah segel yang dipasang oleh orang luar. Itu adalah segel yang dipasang oleh roh artefak. Selama segelnya, segelnya, bisa seketika. Jadi, kecepatan pedang berwarna darah itu sama dengan kecepatan pedang emas. Dentang. Tiba-tiba, yang emas tidak lebih banyak. Pedang panjang berwarna darah di tangan Kinfei yang langsung hancur. Kom, bukan itu. Kinfei yang melihat situasinya buruk dan segera mengaktifkan formula karakter pertempuran. Armor perang yang dibentuk oleh battle symbol art bahkan tidak bertahan setengah kedipan sebelum hancur berkeping-keping. Ah! Tubuh Kinfei yang, dibawah pedang emas, langsung meneteskan darah dan tulang-tulangnya terekspos. Aura kematian juga menyelimuti dirinya. Saya harus mendengarkan leluhur. Ketika aku kuat, aku akan datang ke tanah suci lagi. Gumam Kinfei yang. Kesadarannya segera jatuh ke dalam kegelapan. Selama ini, dia telah meremehkan kekuatan naga dan kekuatan artefak yang menentang surga. Artefak dewa yang menentang surga dengan segelnya yang terbuka-bukanlah sesuatu yang bisa dikoyahkannya. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang. Saat Kinfei yang hampir kehilangan semua harapan dan kesadarannya akan menghilang, cahaya ilahi hitam tiba-tiba muncul dari glabelanya. Begitu cahaya ilahi ini muncul, segera menutupi tubuh Kinfei yang menghalangi pedang emas. Segera setelah sebuah pusaran hitam muncul dari glabela Kinfei yang. Segera setelah pusaran hitam ini muncul, tidak pedang emas itu terserap seluruhnya. Bahkan, gelombang udara destruktif yang dipancarkan oleh pedang emas semuanya diserap oleh pusaran hitam. Ini, pemuda berambut emas dan tiga lainnya menatap glabela Kinfei yang. Apa itu tadi? Itu benar-benar dapat menyerap, ujung tombak, artefak dewa. Dan itu merupakan artefak yang menantang surga yang telah dibuka segelnya. Roh artefak, buka semua segelnya. Pemuda berambut emas itu kembali sadar dan buru-buru berteriak. Dentang, pedang emas itu bergetar, dan aura yang lebih menakutkan meletus seperti gunung berapi. Retakan. Ledakan. Dalam radius ratusan juta mil, baik itu kehampaan maupun lautan, langsung berubah menjadi kekacauan. Kecuali empat naga leluhur dan Kinfei yang, tidak ada makhluk hidup. Belum lagi makhluk hidup. Bahkan tidak ada batu, tidak ada setitik pun debu. Itu telah sepenuhnya berubah menjadi zona kacau, seolah langit dan bumi baru saja diciptakan. Namun ada badai yang tak terhitung jumlahnya. Badai yang amat mengerikan memenuhi seluruh zona kacau. Bahkan seorang elit dari alam sembilan surga akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Bahkan elit dari alam mayat hidup. Sama seperti empat naga leluhur, jika bukan karena dua artefak penentang surga yang melindungi mereka, mereka pasti sudah mati saat ini. Yang paling penting adalah, bencana ini tidak hanya mempengaruhi seluruh lautan, tetapi bahkan benua di luar laut juga hancur. Gunung-gunung, desa-desa, dan kota-kota mulai runtuh dan hancur berkeping-keping. Bumi juga retak. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya mati secara tragis, dan darah memotori gunung dan sungai. Bahkan, pesona tanah suci juga muncul. Pesona ini meliputi seluruh tanah suci, sehingga saat pesona itu muncul, semua orang di tanah suci langsung terkejut. Entah itu manusia atau binatang, mereka semua melihat pesona saat ini, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Siapakah yang sedang bertarung, dan fluktuasinya begitu mengerikan? Terutama pesona di atas laut. Karena medan perangnya berada di laut, pesona di atas laut menanggung dampak yang paling besar. Di bawah pengaruh aura pedang emas, pedang itu berputar dengan gila-gilaan. Batas Laut Naga Langit Kedua pria kekar yang menjaga pintu masuk sekarang berdiri di atas Laut Naga Langit, memandangi pesona yang terpelintir dengan ngeri. Apakah segel artefak yang menentang surga telah dibuka segelnya? Itu terlalu menakutkan. Meski dipisahkan oleh pesona, mau tak mau mereka merasakan rasa takut di hati mereka. Lihat Kinfei Yang lagi. Cahaya ilahi yang gelap telah melindunginya. Pusaran hitam di antara alisnya juga semakin membesar, terus-menerus menyerap aura dan ketajaman pedang emas. Pikiran Kinfei Yang berangsur-angsur menjadi jernih. Ketika dia melihat pemandangan ini, secuil rasa gembira tiba-tiba menyergap hatinya. Karena dia sangat familiar dengan cahaya ilahi yang melindunginya. Itu kastil kuno. Dia segera mengambil pil kehidupan suci dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Rasa sakit, baginya, tidak lagi penting, selama dia bertahan hidup. Pusaran hitam tidak hilang karena kebangkitannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Kinfei Yang diam-diam bertanya. Tetapi kastil kuno itu tidak menanggapinya. Kinfei Yang tidak bertanya lagi. Karena dari awal sampai sekarang, kastil kuno itu tidak menjawab satu pun pertanyaannya. Ledakan. Tiba-tiba, pikiran Kinfei Yang meledak dengan ledakan yang tumpul. Ini terlalu mendadak. Kinfei Yang sama sekali tidak siap, dan kesadarannya hampir hancur oleh ledakan keras ini. Segera setelah. Aura luas muncul dari alisnya. Dentang. Saat berikutnya. Sebuah kastil kuno seukuran telapak tangan tersapu dari antara alisnya dan tergantung di depan Kinfei Yang. Ini. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya, dan ketika kesadarannya menjadi jernih, ketika dia melihat kastil kuno di depannya, wajahnya tiba-tiba merayapi rasa gembira. Kastil kuno tertinggal di antara alisnya, bukankah itu berarti segel binatang kecil emas telah rusak? Memikirkan hal ini. Dia akhirnya mengerti. Kastil kuno itu sebelumnya menggunakan kekuatan pedang emas, ditambah kekuatannya sendiri, untuk menghancurkan segel yang dipasang oleh binatang kecil. Ledakan. Kastil kuno itu tidak mengatakan apapun. Pada saat itu, aura mengerikan yang tidak kalah dengan pedang emas tiba-tiba keluar. Pesona di atas lautan sepertinya telah mencapai batasnya, dan retakan mulai muncul di sana. Apa? Melihat hal itu, kedua pria kekar yang menjaga pintu masuk segera melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Setelah pesona ini dipatahkan, kekuatan penghancur artefak yang menentang surga akan mengalir deras seperti banjir. Keduanya akan mati. Ini adalah kengerian dari terbukanya segel artefak yang menantang surga. Namun, Kastil kuno tidak secara langsung menghadapi pedang emas, tetapi menggulungkin feiyang dan terbang menuju langit. Tatapan mata pemuda pirang itu dingin, menatap ke arah tetua berjubah hitam dan pria kekar itu, dan berkata dengan suara yang dalam, saya khawatir ini akan menjadi pertempuran yang sulit, kalian harus segera memberi tahu naga leluhur lainnya. Keduanya mengangguk. Suara mendesing. Pemuda pirang dan pemuda berambut perak saling berpandangan, lalu segera mengambil artefak yang menantang surga, dan terbang menuju Kastil kuno dan kin feiyang. Di puncak langit, Kastil kuno itu tidak berhenti dan langsung menabrak pesona itu. Dengan suara ledakan keras, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul pada pesona yang hancur. Dan ini juga seperti sekering. Seluruh pesonanya mulai hancur. Namun untuk adegan ini, kin feiyang dan Kastil kuno tidak memperhatikannya, dan terbang langsung ke Sungai Bintang. Pemuda berambut pirang dan pemuda berambut perak memandang pesona itu, mengerutkan kening, dan mengabaikannya, serta mengejarnya ke Sungai Bintang. Dentang. Gemuruh. Di kedalaman Sungai Bintang, tiga bayangan cahaya saling bertabrakan dengan dahsyat, memancarkan kekuatan penghancur. Yaitu kapak, sunset divine bow, dan kipas besi. Tiga artefak yang menantang surga telah dibuka segelnya, dan bahkan Sungai Bintang pun runtuh. Bahkan Longzun tidak berani mendekati medan perang. Dia berdiri di kejauhan, menatap kapak itu dari jauh, cahaya dingin melintas di matanya. Hem. Ketika Kastil kuno membawa kin feiyang ke Sungai Bintang, jejak keterkejutan melintas di mata Longzun, dan ketika dia menoleh, embun beku di wajahnya menjadi lebih tebal. Suara mendesing. Tanpa sepatah katapun, Kastil kuno itu langsung menyerang sunset divine bow dan iron fun. Namun sebelum mendekati medan perang, kin feiyang hanya merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan saat berikutnya, dia muncul di aula Kastil kuno. Jelas sekali. Kastil kuno mengambil inisiatif untuk mengirimnya masuk. Karena jika kin feiyang tetap berada di luar, itu malah akan menjadi penghalang. Dengan dentang, Kastil kuno bertabrakan dengan sunset divine bow, dan segera percikan api beterbangan kemana-mana. Meskipun aku tidak tahu asal usulmu, merupakan suatu kehormatan bagiku untuk dapat berjuang berdampingan denganmu. Roh artefak kapak itu tertawa keras, dan langsung berubah menjadi ribuan kaki panjangnya, bagaikan kapak raksasa yang membelah langit, dan menebas kipas besi. Kastil kuno itu tetap tak bersuara, bagaikan lelaki tua yang terdiam. Brengsek. Wajah Longzun tampak muram. Tuhan, kami di sini. Dan, aku sudah meminta si tua hitam dan yang lainnya untuk memberitahu naga leluhur lainnya. Saya yakin sebentar lagi semua orang akan datang mendukung. Pemuda pirang dan pemuda berambut perak bergegas masuk. Dua artefak yang menantang surga langsung terbang ke kedalaman sungai star, dan menyerang kastil kuno dan kapak. Pemuda pirang dan pemuda berambut perak bergegas ke sisi longsun. Karena setelah artefak yang menentang surga dibuka segelnya, mereka tidak dapat ikut campur dalam pertempuran. 2326. Apa? Naga leluhur lainnya juga akan datang untuk mendukung. Di kastil. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Saat ini, naga memiliki empat artefak luar biasa. Kastil dan kapaknya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jika naga leluhur lainnya datang dengan artefak yang luar biasa, mungkin memikirkan hal ini. Tidak seorang pun berani memikirkannya. Namun dibandingkan dengan awalnya, kastil sekarang cukup sepi. Sebab setelah segelnya rusak, kastil dapat mengisolasi pergerakan dari luar. Serigala bermata putih berkata dengan suara yang dalam, Qin Zi kecil, jangan berkelahi. Cepat cari kesempatan untuk mundur. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Namun di hadapan empat artefak luar biasa yang belum tersegel, tidak mudah untuk mundur. Apa yang bisa dia lakukan? Qin Fei Yang memeras otaknya untuk berpikir. Buka gerbang kastil. Tiba-tiba, sebuah suara halus terdengar di benak Qin Fei Yang. Priya tanpa bayangan. Qin Fei Yang segera menggigil dan menoleh untuk melihat gerbang kastil yang tertutup. Segel binatang kecil telah rusak, dan dia memang bisa membuka gerbangnya. Namun dia bingung. Mengapa si manusia tanpa bayangan memintanya untuk membuka gerbang sekarang? Apakah membuka pintu akan membantu pertempuran di luar? Tapi Qin Fei Yang tidak pernah meragukan kata-kata manusia tanpa bayangan. Karena dia berkata begitu, dia pasti mempunyai alasan. Fiuh. Mengambil nafas dalam-dalam, Qin Fei Yang melangkah di depan gerbang dan perlahan mengangkat lengannya. Melihat ini. Serigala bermata putih, Huo Yi dan yang lainnya semua menatapnya dengan curiga. Tunggu. Aku ingat Qin Zi kecil berkata sebelumnya bahwa ketika segel binatang kecil dibuka, gerbangnya bisa dibuka. Mata serigala bermata putih berbinar. Dia segera berlari ke arah Qin Fei Yang dan melihat ke arah gerbang, matanya penuh harapan. Benar-benar. Dong Zheng Yang dan yang lainnya saling berpandangan dan berlari ke arah Qin Fei Yang, wajah mereka penuh rasa ingin tahu. Ledakan. Qin Fei Yang mengangkat lengannya, menekan gerbang batu, dan mengerahkan sedikit tenaga. Langsung. Retakan muncul di pintu batu yang tertutup rapat. Semua orang menatap celah di pintu. Apa yang ada di luar pintu? Beberapa nafas kemudian. Pintu batu yang berat itu akhirnya terbuka. Akan tetapi, entah itu Qin Fei Yang, serigala bermata putih, Huo Yi, atau yang lainnya, mereka semua tercengang. Di luar pintu, gelap gulita. Tidak ada yang terlihat. Lebih-lebih lagi. Tak ada suara sedikitpun. Suasana sunyi senyap. Fire lotus bergumam, mungkinkah itu ruang kosong? Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan nyala api muncul dan menyapu kegelapan. Langsung. Dalam radius beberapa ratus mil, cuacanya seterang siang hari. Qin Fei Yang tercengang. Dalam radius beberapa ratus mil, tidak ada tanda-tanda kehidupan, bahkan sehelai rumput pun tidak. Di tanah, ada hamparan tandus. Bagaimana kalau kita keluar dan melihatnya? Serigala bermata putih bertanya. Semua orang sedikit tergoda. Qin Fei Yang juga sama. Dengan ekspresi serius, dia memperingatkan, hati-hati. Meskipun tempat ini terkait rat dengan kastil kuno, namun terlalu misterius. Mereka tidak tahu apakah ada bahaya, jadi mereka tidak bisa gegabuh. Semua orang mengangguk. Sekelompok orang melangkah melewati pintu satu demi satu dan berdiri di tanah di luar, melihat sekeliling. Fire Lotus berkata, tanahnya sangat kokoh. Sepertinya bukan ruang kosong. Qin Fei Yang menginjak tanah dan menoleh untuk melihat Huo Yi. Huo Yi mengerti. Dengan lambayan tangannya, api membumbung ke langit. Tidak lama setelah itu, matahari terik yang terkondensasi dari api muncul di langit, bersinar ke segala arah. Ruang gelap ini tiba-tiba menjadi terang. Ini. Semua orang tercengang. Apa yang muncul di depan mereka sebenarnya adalah daratan tanpa batas. Ada dataran luas dan gunung serta sungai yang mengjulang tinggi. Itu seperti benua yang tersembunyi dalam kegelapan. Namun tidak ada makhluk hidup, tidak ada tumbuhan, dan semuanya sunyi, seperti tanah kematian. Dan mereka tidak dapat merasakan sedikitpun esensi ki. Tempat macam apa ini? Melihat segala sesuatu di depan mereka, wajah semua orang penuh dengan kecurigaan. Qin Fei Yang berkata dalam hatinya, tanpa bayangan, bisakah kau mendengarku? Pintu telah dibuka, apa selanjutnya? Gabungkan alam kura-kura hitam ke dalam dunia ini. Suara sang tanpa bayangan pun terdengar. Apa? Qin Fei Yang tercengang. Sang tanpa bayangan berkata, melakukan hal ini, entah itu untukmu, alam kura-kura hitam, atau kastil kuno, semuanya bermanfaat. Apa manfaatnya? Qin Fei Yang curiga. Naga leluhur lainnya akan segera datang, aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya secara rincin. Jika kau punya waktu, tanyakan pada jiwa asal alam kura-kura hitam, dia akan memberi tahumu. Kata sang tanpa bayangan. Asal jiwa. Qin Fei Yang tercengang. Apa ini tadi? Sungguh buang-buang waktu, akulah jiwa asal. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki kecil seperti boneka porselen muncul di depan Qin Fei Yang. Anda. Qin Fei Yang tercengang. Ya. Anak kecil itu mengangguk. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Tunggu, bagaimana kamu bisa mendengar percakapanku dengan sadoles. Anak lelaki itu melirik sekilas ke arah Qin Fei Yang dan berkata, Kamu adalah adik laki-lakiku, apakah aneh kalau aku bisa mendengarmu? Adik laki-laki. Qin Fei Yang tercengang. Sejak kapan dia menjadi adik lelaki kecil ini? Oke. Bahkan meskipun dia seorang adik laki-laki. Tetapi apakah ini berhubungan langsung dengan kemampuan mendengar percakapannya dengan sang tanpa bayangan? Saya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Anak lelaki itu meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan menatap Qin Fei Yang bagaikan orang tua, lalu mengalihkan pandangannya ke arah teratai api dan yang lainnya, lalu berteriak, Kalian semua, kembalilah ke istana. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Dia tidak besar, tapi dia cukup sombong. Teratai api dan yang lainnya juga terdiam. Ayo pergi. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya, memandang semua orang dan mengucapkan beberapa patah kata, lalu berbalik dan memasuki aula kastil, lalu menoleh untuk melihat anak kecil di luar. Anak lelaki itu berdiri dalam kehampaan, memandang sekelilingnya, menganggupkan kepalanya tanda puas, dan bergumam, tempat ini tidak buruk. Saat suaranya meredah, dia melambaikan tangan kecilnya, dan kristal berbentuk berlian muncul dari udara tipis. Ukurannya sebesar telapak tangan orang dewasa, dengan tepi dan sudut yang tegas, bagaikan berlian yang berkilauan, memancarkan cahaya yang tak berujung. Cahaya itu bahkan menyelimuti terik matahari yang dipadatkan Huo Yi dengan kekuatan ilahi. Bocah lelaki itu melirik kristal itu, lalu menoleh ke arah Qin Fei Yang, melambaikan tangan kecilnya lagi, dan berteriak, alam kura-kura hitam, muncullah. Langsung, Qin Fei Yang merasakan kekuatan tak terlihat turun. Mengikuti dengan saksama, cahaya ilahi yang menyilaukan memancar dari antara kedua alisnya, terbang menuju anak kecil itu. Anak kecil itu juga mengulurkan tangan kecilnya. Cahaya ilahi berhenti di atas telapak tangan anak laki-laki itu, memperlihatkan wujud aslinya. Itu adalah eksistensi seperti bola kristal. Permukaannya sangat jernih, memancarkan cahaya kabur. Di dalamnya, ada gunung dan sungai, serta makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Seperti binatang buas, binatang buas, dan manusia. Rumput, pohon, sungai. Bahkan ada langit dan bintang. Qin Fei Yang dan yang lainnya memandang bola kristal dari jauh, wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Itu karena mereka melihat dunia yang utuh di dalamnya. Dan itu sangat, sangat, sangat familiar. Itu adalah alam kura-kura hitam. Mereka bahkan dapat dengan jelas melihat negeri iblis, ladang pengobatan, dan halaman kecil di tengah ladang pengobatan. Ini adalah alam kura-kura hitam. Huo Yi bergumam. Dia pernah ke alam kura-kura hitam sebelumnya. Tapi dunia yang utuh benar-benar berubah menjadi sesuatu seperti bola kristal, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu sulit dipercaya. Rasanya seperti mimpi, terlalu tidak nyata. Ada pun leluhur iblis, Dong Zheng Yang, Molong, dan Zhang Shaoyang, mereka tidak diragukan lagi bahkan lebih terkejut. Kalau ada yang tidak tahu, dan melihat benda itu seperti bola kristal, pasti mengira itu hanya mainan anak-anak. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa akan ada dunia nyata di dalamnya. Benar-benar sekelompok orang udik yang belum pernah melihat dunia, orang udik. Anak lelaki itu melirik ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya, matanya yang besar penuh dengan penghinaan. Sudut mulut Qin Fei Yang dan yang lainnya berkedut hebat. Si kecil ini, semakin mereka memandangnya, semakin mereka ingin memukulnya. Anak laki-laki kecil itu menutup mata, mengalihkan pandangannya, dan menatap alam kura-kura hitam, berkata, kekuatan asal, muncul. Langsung, batu kristal berbentuk berlian yang melayang di sampingnya mekar dengan cahaya ilahi lima warna yang cerah. Cahaya ilahi lima warna ini dipenuhi dengan energi yang sangat murni. Energi ini adalah inti dari langit dan bumi. Mata Qin Fei Yang berbinar. Esensi ini, baik kemurniannya maupun kepadatannya, berkali-kali lipat lebih kuat daripada esensi yang terkandung dalam kristal ilahi. Tidak-tidak-tidak. Di antara keduanya, tidak ada perbandingan sama sekali. Diperkirakan dibandingkan dengan esensi ini, bahkan urat kristal ilahi berada seratus ribu mil jauhnya. Jika dia menyerap saripati ini untuk berkultivasi, mungkin akan lebih cepat daripada memurnikan batu jiwa. Namun, ada satu hal yang mengejutkannya. Alam kura-kura hitam ini, seperti kastil kuno, telah tersembunyi di glabelanya. Weng! Begitu cahaya ilahi lima warna muncul, mereka mengalir ke alam kura-kura hitam. Alam kura-kura hitam seukuran telapak tangan tiba-tiba naik ke udara, melayang tinggi di langit, dan mulai tumbuh terus-menerus. Gunung-gunung, sungai-sungai, dan semua makhluk hidup di dalamnya menjadi lebih jelas. Dia bahkan bisa melihat ekspresi orang-orang dengan jelas. Segera! Alam kura-kura hitam menempati seluruh langit. Menggabungkan! Saat anak kecil itu melambaikan tangannya, alam kura-kura hitam perlahan mulai menyatu dengan dunia gelap ini. Langkah pertama adalah penggabungan langit. Langit yang awalnya gelap, setelah terhubung dengan langit alam kura-kura hitam, langsung terang-benderang. Bulan purnama tergantung di langit, cahaya bulan menyebar ke bawah, kehampaan dan bumi tampak ditutupi lapisan kerudung putih bersih. Bintang-bintang di langit terus berkelap-kelip. Huo Yi berkata dengan kaget, apakah kau benar-benar akan menggabungkan alam kura-kura hitam ke dunia ini? Pemandangan ini belum pernah terjadi sebelumnya, sungguh ajaib. Kau pikir aku bercanda? Anak laki-laki kecil itu meliriknya. Huo Yi menatap anak laki-laki kecil yang berdiri di kehampaan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Meskipun anak laki-laki kecil ini terlihat polos dan imut, dan auranya tidak kuat, dia memberinya rasa penindasan yang besar. Dan itu adalah penindasan yang datang dari jiwa. Dia bahkan memiliki keinginan untuk memujanya. Seolah-olah anak kecil itu adalah dewa pencipta dunia ini. Penggabungan ini akan memakan waktu lama, kalian lakukan saja apa yang perlu kalian lakukan, jangan ikut bersenang-senang di sini. Anak laki-laki itu melambaikan tangan kecilnya dan berkata dengan tidak sabar. Qin Fei Yang dan yang lainnya tersenyum pahit. Si kecil ini, seberapa besar dia tidak menyukai mereka? Baiklah, jangan mencari masalah, mari kita lihat situasi di luar. Qin Fei Yang berbalik, dan dengan lambayan tangannya, sebuah gambar tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya. Dalam gambar, enam artefak dewa yang menentang surga bertabrakan dengan ganas, aura penghancur menyebar ke segala arah. Yang paling, diiringi suara keras, galaksi terus runtuh. Itu seperti malam kehancuran dunia. 2327. Qin Fei Yang dan yang lainnya menatap kastil dan kapak itu dengan saksama. Lawan dari kastil itu adalah pedang pertempuran emas dan palu besi. Lawan kapak itu adalah sunset bow dan iron fan. Setelah pertarungan yang panjang, sudah ada beberapa retakan pada kapaknya. Mengenai kastilnya, itu sudah rusak para oleh empat senjata dewa, jadi sekarang, retakannya lebih banyak dan lebih besar dari sebelumnya. Hal ini membuat Qin Fei Yang sangat khawatir. Tapi dia tidak berdaya untuk membantu. Karena bahkan Longzun dan naga leluhur hanya bisa menyaksikan pertempuran dari jauh, apalagi dewa raja kecil seperti dia. Dan, tiba-tiba, Huo Yi menatap kastil itu, matanya penuh dengan keterkejutan. Apa yang salah? Qin Fei Yang dan yang lainnya curiga. Huo Yi berkata, apakah kalian memperhatikan sepertinya ada yang salah dengan kastil? Sesuatu yang salah. Semua orang mendengar ini dan melihat ke arah kastil lagi. Selain retakannya yang semakin banyak, apakah tidak ada yang salah? Tunggu. Tapi segera setelahnya. Mata Qin Fei Yang terfokus dan berkata, memang ada yang salah, aura kastil tampaknya telah berubah. Auranya telah berubah. Semua orang tercengang dan memperhatikan dengan saksama. Segera. Wajah semua orang penuh kejutan. Aura kastil itu memang telah berubah. Tampaknya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Sekelompok orang saling memandang. Setelah tabrakan beruntun itu, kerusakan pada kastil semakin parah. Kalau bicara secara logika, auranya seharusnya semakin melemah. Mengapa itu menjadi semakin kuat? Mungkinkah itu ilusi? Sekelompok orang itu sekali lagi menganalisis dengan cermat. Pada akhirnya, mereka memastikan bahwa aura kastil memang lebih kuat dari sebelumnya. Dan mereka juga menemukan bahwa aura kastil itu terus menguat. Situasi apa ini? Itu terlalu tidak normal. Tunggu. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan penggabungan alam kura-kura hitam? Di luar. Longzun dan pemuda pirang itu pun perlahan menyadari hal ini, dan sedikit ekspresi terkejut pun terpancar di mata mereka. Dentang. Setelah beberapa tarikan nafas, kastil itu berguncang hebat dan bertabrakan dengan pedang pertempuran emas dan palu besi. Dalam semburan api itu, pedang pertempuran emas dan palu besi benar-benar terpental. Apa? Longzun dan dua orang lainnya tercengang. Dua artefak ilahi yang menentang surga yang bekerja bersama sebenarnya ditekan oleh kastil kuno. Apa yang terjadi dengan istana itu? Di medan perang lainnya, Axe, Sunset Godly Bow, dan Iron Fan semuanya terkejut saat melihat ini. Ledakan. Aura yang dipancarkan oleh kastil kuno menjadi lebih mengerikan saat sekali lagi bertabrakan dengan pedang pertempuran emas dan palu. Bahkan memiliki kecenderungan untuk melampaui artefak dewa yang menantang surga. Dentang. Dengan suara ledakan yang memekakan telinga, pedang emas dan palu itu terlempar lagi. Pada saat yang sama, suara pecah yang menusuk telinga terdengar dari dua artefak dewa. Suara apa itu? Longzun dan dua orang lainnya menata pedang dan palu emas itu dengan heran. Langsung. Mereka bertiga tampak seperti baru saja melihat hantu, mata mereka terbuka lebar karena marah. Pada pedang dan palu emas itu, ada retakan selebar jari. Dengan kata lain, kastil itu telah menghancurkan dua senjata dewa yang menentang surga dengan sendirinya. Bagaimana ini mungkin? Itu tidak nyata. Ini jelas tidak benar. Mereka bertiga menggelengkan kepala. Tak satu pun dari mereka mau mempercayai apa yang mereka lihat. Keduanya merupakan artefak ilahi yang menantang surga. Bagaimanapun juga, apapun yang terjadi, mustahil bagi kastil untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Belum lagi pedang emas dan palunya rusak. Karena ayah sang putri, mereka tidak membunuh manusia. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga tercengang. Performa kastil saat ini terlalu mengejutkan. Mereka semua ingin meyakinkan diri sendiri bahwa pemandangan ini nyata. Namun di dalam hati, mereka tidak bisa menerimanya. Dentang. Momentum kastil kuno itu bagaikan pelangi yang sekali lagi bertabrakan, menghancurkan segala arah. Saat ini, pedang emas dan palu, dua artefak ilahi yang menentang surga, tidak lagi cocok. Di tubuhnya, retakan lain muncul. Apalagi retakannya lebih lebar, lebih dalam, dan lebih panjang dari retakan pertama. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Apakah ini masih merupakan artefak ilahi yang menentang surga? Long Zun bergumam. Fakta-faktanya ada di depan mereka, dan mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Sayangnya, tidak ada yang menjawabnya. Kedua pemuda berambut pirang itu pun kebingungan. Pemuda berambut perak itu tiba-tiba berkata, Tuan Long Zun, untuk menangkap para bandit, tangkap dulu pemimpinnya. Mengapa Anda tidak menggunakan kekuatan hukum dan kita langsung masuk ke istana untuk menangkap Qin Fei Yang? Bodoh. Dengan kondisi kastil saat ini, sangat mudah untuk membunuh kami. Beraninya kamu menabrak tubuhnya. Bukankah kau akan mengirim kami menuju kematian? Long Zun memarahi. Tubuh pemuda berambut perak itu menegang. Ya, bahkan dua artefak ilahi yang menentang surga yang tidak tersegel bukanlah tandingan kastil, apalagi mereka memasuki kastil sekarang sama saja dengan masuk ke dalam perangkap. Namun, kalau saja mereka tidak memikirkan caranya, mereka mungkin akan kalah terus seperti ini. Dan itu akan menjadi kekalahan telak. Ledakan. Saat ini, di luar bima sakti, aura menakutkan mendekat dari segala arah. N. Para pemuda berambut perang dan perak tercengang. Mereka menoleh untuk melihat dan perlahan-lahan menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Tidak baik. Itu pasti naga leluhur yang lain. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga merasakan aura tersebut. Benteng, ayo pergi. Serigala bermata putih meraung. Meskipun kastil tersebut sekarang tampak sangat kuat, kita harus tahu bahwa naga leluhur lainnya masing-masing memiliki artefak dewa yang menantang surga. Jika mereka terus berjuang, saya khawatir mereka semua akan terkubur di sini. Longzun pun langsung berteriak pada busur ilahi matahari terbenam dan keempat artefak ilahi penentang surga lainnya, jit mereka, jangan biarkan mereka lolos. Haha. Meskipun kami tidak bisa melawan kalian para naga, dengan kondisinya saat ini, jika kami ingin pergi, bisakah kalian menghentikan kami? Roh artefak kapak itu tertawa. Ledakan. Kastil itu bergetar hebat, melepaskan aura destruktif yang sangat menakutkan. Busur ilahi matahari terbenam dan empat artefak ilahi lainnya yang menantang surga dikirim terbang di tempat. Mengikuti dengan saksama. Kastil itu berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menyerang Longzun dan dua orang lainnya. Kapak itu mengalir dengan cahaya warna-warni dan mengikuti dari dekat. Tidak baik. Tuan Longzun, lari. Ekspresi pemuda berambut pirang dan pemuda berambut perak berubah drastis saat mereka meraung. Mereka tidak pernah menyangka bahwa sebelum benteng itu lolos, mereka benar-benar akan bergerak melawan mereka. Longzun juga kaget. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan kekuatan hukum muncul. Kekosongan di depannya segera membentuk celah. Kekuatan hukum ruang waktu. Begitu retakan itu muncul, Longzun bergegas masuk tanpa menoleh ke belakang. Pemuda pirang dan pemuda berambut perak juga bergegas menuju celah itu. Tapi saat ini, Kastil dan Kapak telah tiba. Aura mengerikan meledak ke arah keduanya. Ah! Keduanya menjerit saat tubuh mereka hancur di tempat. Darah mengotori langit. Jiwa ilahi mereka juga terkoyak. Mengikuti dengan saksama. Kastil dan Kapak terbang keluar galaksi tanpa menoleh ke belakang. Roh artefak Kastil meminta Tuan ini untuk memberitahumu bahwa ini adalah peringatan. Di masa depan, jangan memprovokasi Kinfei yang lagi, jika tidak maka lain kali tidak akan sesederhana itu. Roh artefak Kapak itu tertawa liar. Berengsek. Longzun muncul di depan Sunset Divine Bow dan empat artefak dewa yang menantang surga. Dia melirik jiwa ilahi keduanya yang hancur, lalu melihat ke Kastil dan Kapak. Seluruh tubuhnya mengeluarkan rasa dingin yang menusuk tulang. Hentikan mereka demi ini Tuan. Tiba-tiba, dia berteriak dan membawa empat artefak ilahi yang menantang surga kepada pemuda pirang dan jiwa ilahi pemuda berambut perak. Setelah mengambil jiwa ilahi keduanya, dia mengejar Kastil dan Kapak itu dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, di luar galaksi, beberapa sosok bergerak secepat kilat. Laki-laki kekar dan laki-laki tua berjubah hitam ada di antara mereka. Orang lainnya adalah pria dan wanita, tua dan muda. Masing-masing memancarkan aura yang sangat menakutkan. Tubuh mereka juga dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika mereka mendengar teriakan Longzun, mereka sedikit terkejut. Apa maksudnya? Tapi segera. Mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Karena tepat di depan mereka, dua artefak dewa bergegas ke arah mereka. Itu Kastil dan Kapak. Cepat! Pria tua berjubah hitam itu berteriak. Namun, sebelum naga leluhur lainnya dapat mengeluarkan artefak surgawi mereka yang menentang surga, Kastil telah tiba. Oh! Jeritan tiba-tiba bergema. Tubuh sekelompok orang itu juga hancur berkeping-keping. Jiwa ilahi mereka juga terluka parah dan mereka pingsan di tempat. Langsung! Kastil itu tidak sepenuhnya membunuh mereka. Bersama Kapak itu, mereka menghilang di langit di atas tanah suci bagaikan kilat. Ketika Longzun bergegas mendekat dan melihat pemandangan ini, dia hampir menjadi gila. Kali ini, untuk membunuh Kinfei Yang, para naga dikatakan telah keluar dengan kekuatan penuh. Namun pada akhirnya, mereka bukan saja tidak membunuh Kinfei Yang, tetapi semua naga leluhurnya pun musnah. Sekalipun dia pernah bertarung dengan Kinbatian sebelumnya, dia tidak pernah menderita kekalahan seperti itu. Kastil, petik 2. Sialan, kok tiba-tiba kamu jadi kuat banget sih? Longzun tidak bisa memahaminya. Kebenciannya terhadap Kastil juga melampaui Kinfei Yang dalam sekejap. Jika bukan karena istana, apalagi Kinfei Yang, bahkan jika ada 10 atau 100 dari mereka, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Ibu, apa yang terjadi? Tiba-tiba, sebuah suara terkejut terdengar. Longzun mendongak dan melihat seorang wanita berdiri di depannya. Itu adalah putri naga. Longzun menahan amarahnya dan berkata, kapan kamu datang? Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Saya baru saja datang. Baru saja, ketika saya melihat semua naga leluhur bergegas untuk mendukung, saya sedikit khawatir, jadi saya datang untuk melihatnya. Kata putri naga. Sekarang kamu melihatnya. Ini adalah fondasi Kinfei Yang. Naga leluhurku semuanya musnah. Longzun berkata dengan suara yang dalam. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan jiwa dewa yang hancur dari keduanya juga muncul. Apa? Benar-benar musnah. Mata putri naga bergetar. Longzun berkata, tapi untungnya, jiwa dewa mereka masih ada. Sang putri naga menghela napas lega. Selama jiwa dewa mereka masih ada, naga leluhur tidak akan mati. Namun tidak dapat disangkal bahwa pertempuran ini telah sangat merusak vitalitas para naga. Mata Longzun berkedip dengan cahaya dingin, dan berkata, kau bawa mereka kembali dulu. Putri naga bertanya, bagaimana denganmu? Pesona tanah suci telah runtuh, dan saya harus memasang pesona lain untuk mencegah semut dari empat domen utama menyelinap ke tanah suci. Kalau begitu pergi dan lacak keberadaan Kinfei Yang dan yang lainnya, saya yakin mereka pasti akan tinggal di tanah suci. Setelah putri naga selesai berbicara, dia mengambil busur dewa matahari terbenam dan tiga artefak dewa penentang surga lainnya dan menerobos langit. Keempat artefak ilahi sekali lagi memasuki kondisi penyegelan diri. Aku tidak menyangka bahwa Kinfei Yang saja akan menyebabkan kita para naga menderita kerugian besar. Tampaknya ancamannya jauh melebihi ancaman Kinbatian. Sang putri naga bergumam, membuka altar, dan pergi bersama naga leluhur lainnya. Galaksi berangsur-angsur kembali tenang. Namun, fluktuasi pertempuran yang tersisa dan galaksi yang hancur tidak akan dapat diperbaiki dalam waktu singkat. 2328 Laut di bawah Laut yang tadinya kering karena peperangan, karena runtuhnya pesona tanah suci, air laut di luar pesona itu pun mengalir deras, maka kini telah kembali menjadi lautan luas. Lebih-lebih lagi, banyak binatang laut juga mengambil kesempatan untuk mengikuti air laut menuju tanah suci. Namun, meskipun wilayah laut telah dikembalikan ke keadaan semula, pulau-pulau yang hancur dan makhluk-makhluk tak berdosa yang mati tidak akan pernah kembali. Selain itu, aura tragis dan bau darah yang memenuhi udara di atas wilayah laut sulit dihilangkan. Suara mendesing. Tiba-tiba, sosok samar turun di atas wilayah laut. Itu adalah Longsun. Salam, Tuan Longsun. Kedua pria kekar yang menjaga pintu masuk bergegas dari jauh dan dengan hormat berlutut di depan Longsun. Kamu belum mati. Longsun memandang keduanya dengan bingung. Tuan Longsun. Sebelum pesonanya dipatahkan, kami berdua sudah mundur, jadi kami beruntung bisa lolos dari bencana ini. Keduanya berkata. Untungnya, mereka memiliki pandangan jauh ke depan untuk pergi lebih awal. Jika tidak, ketika pesona tanah suci runtuh, gelombang udara yang merusak akan melonjak dan mereka pasti akan mati. Persis seperti pintu masuk ke tanah suci. Pada saat itu, bahkan Huo Yi tidak dapat memecahkannya, tetapi ketika pesona itu runtuh, dibawah pengaruh gelombang udara, pesona itu langsung berubah menjadi abu. Kamu cukup pintar. Kata-kata Longsun membawa sedikit kekaguman. Terima kasih, Tuan Longsun. Keduanya merasa tersanjung. Longsun menatap ke langit. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan suci berwarna putih susu melonjak ke langit seperti air terjun. Setengah jam kemudian, sebuah pesona muncul entah dari mana dan menyelimuti seluruh tanah suci. Ketika Longsun berhenti, pesona itu segera menghilang dalam kehampaan. Mengikuti dengan cermat. Longsun menggunakan kekuatan sihirnya yang besar untuk menciptakan pintu masuk baru, lalu menatap kedua pria itu dan berkata, jagalah tempat ini dengan baik, jangan biarkan siapapun melangkah ke tanah suci. Ya. Keduanya menjawab dengan hormat. Salah satu dari mereka bertanya dengan hati-hati, Tuan Longsun, Qin Fei yang itu. Dia melarikan diri. Longsun berkata, lalu melepaskan indera kedewaannya dan melangkah di atas ombak selangkah demi selangkah, melakukan pencarian menyeluruh di wilayah laut. Apa? Dia benar-benar melarikan diri. Kaka, apakah aku benar mendengarnya? Mereka berdua tercengang. Bahkan segel artefak ilahi telah dibuka, tetapi dia masih tidak bisa membunuh Qin Fei yang. Seberapa sulitkah berurusan dengan manusia ini? Di depan. Puluhan miliar wilayah laut. Ketika Longsun menggunakan indera kedewaannya untuk mencari di wilayah laut, sebuah kepala diam-diam muncul dari laut. Itu adalah Qin Fei yang. Di lehernya, dia mengenakan Liontin Giok Mystic Moon. Liontin Giok Bulan Ilahi terbuat dari batu ilahi wilayah surga dan dapat menyembunyikan seseorang sepenuhnya. Dengan kata lain. Kecuali mereka melihat Qin Fei yang dengan mata kepala mereka sendiri, bahkan jika persepsi spiritual mereka menyelimuti Qin Fei yang, mereka tidak akan dapat menemukannya. Semua orang menghela nafas lega. Mengapa dia tidak menggunakan kekuatan suci ini sebelumnya? Zhang Zhang. Sejauh yang saya tahu, kekuatan ilahi ini ada batasnya. Itu harus tatap muka. Kapak itu melayang di tengah aula. Itu telah kehilangan kilau sebelumnya dan berkarat. Itu berkata. Jadi begitulah adanya. Semua orang mengangguk menyadari. Leluhur mau bertanya, kalau begitu, apakah ada batas kemampuan mereka dalam mendengar transmisi suara? Ya. Jangkauannya dalam seribu mil. Mereka tidak dapat mendengarnya melalui artefak ilahi. Kata roh itu. Baguslah kalau ada batasnya. Bisik Kinfei Yang. Jika tidak ada batas, itu akan terlalu menakutkan. Dengan kemampuan seperti itu, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Zhang. Saoyang merenung sejenak. Dia melihat ke arah kapak dan berkata, Senior, saya punya pertanyaan lain. Bakat biasanya unik. Tapi mengapa ibu dan anak perempuannya memiliki dua kemampuan yang sama? Saya tidak begitu yakin tentang hal ini. Mungkin karena jiwa pertempuran mereka spesial, jadi bakat mereka pun sama. Roh itu berpikir sejenak dan berkata, Zhang, Saoyang mengangguk. Tampaknya ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Baiklah. Kali ini, semua orang seharusnya merasa takut. Sekarang krisis telah teratasi, mari kita semua beristirahat dengan baik. Kinfei Yang tersenyum. Huoyi menggelengkan kepalanya dan mendesah, ini lebih dari sekadar ketakutan. Jika bukan karena istana, tidak seorang pun dari kita akan bisa melarikan diri. Kita semua pasti sudah mati. Leluhur modan yang lainnya mengangguk. Kinfei Yang tersenyum dan melihat ke arah kapak, Roh, aku ingin berbicara denganmu sendirian. Oke. Roh itu menjawab. Kinfei Yang berbalik dan memasuki ruang kultivasi. Kapak itu juga terbang masuk. Kemudian, Kinfei Yang menutup pintu batu itu. Fire Lotus dan Huoyi saling memandang dan melihat ke pintu batu yang tertutup. Ada sedikit kekhawatiran di mata mereka. Di ruang budidaya, Kinfei Yang menoleh untuk melihat kapak dan membungkuk, terima kasih telah menyelamatkan kami. Tidak. Seharusnya akulah yang berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu, dia tidak akan bisa bangkit kembali secepat itu, apalagi menyingkirkan tubuh undetnya. Aku bisa melihat betapa baiknya kamu padanya. Dan inilah alasan mengapa dia bergantung padamu. Semangat itu terpuaskan. Dia, yang dimaksud tentu saja adalah teratai api. Dari nada bicaranya, sepertinya dia juga sangat menyayangi teratai api, seperti anggota keluarga sendiri. Andalkan. Kinfei Yang bergumam, jadi, ketika aku bertemu denganmu di negeri mayat hidup, kesadaranmu sudah pulih. Itu benar. Saat itu, selama pertempuran dengan naga, tubuhku rusak parah. Setelah itu, aku menyadari bahwa aku tidak bisa mengalahkan naga dengan kekuatan istana sembilan surga, jadi aku mengambil sisa jiwanya dan bersembunyi. Setelah para naga pergi, aku pergi mencari pecahan-pecahan tubuhku, lalu mengambil tubuhnya dan bersembunyi di negeri mayat hidup untuk memulihkan diri. Tumpukan tulang yang kamu lihat saat itu adalah dia. Kata roh itu. Kinfei Yang bertanya dengan curiga, kalau begitu, orang-orang dari istana sembilan surga tidak kembali untuk mencari tulangnya. Mereka lakukan. Tetapi masalah ini terlalu penting. Karena jika para naga tahu bahwa dia masih memiliki sisa jiwa di dunia ini, mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi. Jadi, aku merahasiakannya dari orang-orang istana sembilan surga. Kata roh itu. Kinfei Yang menganggup, lalu mengapa kau tidak membunuhku di negeri mayat hidup? Karena aku merasakan kekuatan garis keturunanmu. Kekuatan garis keturunan naga ungu emas bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Jadi, ku kira kau mungkin ada hubungan darah dengan Kinbatian. Seperti yang diharapkan. Ketika Anda memberikan tubuh ini kepada Zhao Tai Lai, dia segera mengetahui identitas Anda dari percakapan Anda dengannya. Saat itu, akulah yang menyuruhnya untuk mengikutimu tanpa malu-malu. Roh itu tersenyum. Tanpa malu. Kinfei Yang terkejut sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ketika teratai api pertama kali mengikutinya, dia memang tidak tahu malu. Lalu kenapa kamu terus menyembunyikan identitas Fire Lotus? Kinfei Yang bertanya. Ini. Mendengar hal itu, Roh itu tiba-tiba menjadi ragu. Mata Kinfei Yang berbinar, dan berkata, atau mungkin teratai api telah memulihkan ingatannya, tetapi menyembunyikannya dariku. Anda. Roh itu tampak sangat terkejut. Sepertinya tebakanku benar. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Setelah mengetahui bahwa kapak ini adalah senjata suci yang menentang surga dari Istana Sembilan Surga, dia sudah memikirkan kemungkinan ini. Karena Fire Lotus bisa kehilangan ingatannya, tapi kapak ini pasti tidak bisa. Lebih-lebih lagi. Sejak teratai api meminum pil terobosan roh mayat hidup dan berhasil melewati masa kesengsaraan, dia bersikap sangat aneh. Terutama terakhir kali, dia benar-benar membawa kastil abu-abu ke Laut Naga Langit dan membersihkan semua rintangan untuknya. Kalau itu adalah orang yang sudah hilang ingatan, dia pasti tidak akan berani melakukan hal tersebut. Lebih-lebih lagi. Setiap kali dia menghadapi krisis, teratai api akan bersikap sangat tenang dan sabar. Apakah ini perilaku seseorang yang kehilangan ingatannya? Hal yang paling penting adalah, kapanpun harus memulihkan ingatannya, Fire Lotus tidak terburu-buru sama sekali. Ini jelas tidak masuk akal. Menggabungkan semua ini, dia berpikir bahwa Fire Lotus mungkin telah memulihkan ingatannya. Itulah sebabnya dia berpikir untuk bertanya kepada roh. Pada akhirnya, dia benar-benar mendapatkan jawabannya. Jangan salah paham. Dia tidak bermaksud menipumu, dia hanya tidak ingin meninggalkanmu. Karena begitu aku memberitahumu bahwa dia telah memulihkan ingatannya, kamu pasti akan membiarkan dia kembali ke Istana Sembilan Surga. Roh itu segera menjelaskan. Qin Fei yang terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas, sejujurnya, saya benar-benar tidak tahu, apa yang harus saya andalkan. Kamu hanya tidak menyadarinya. Tidakkah kamu menyadarinya? Baik Zhao Tai Lai dan yang lainnya, maupun binatang buas seperti serigala bermata putih, selama mereka mengikuti Anda, mereka akan setia kepada Anda. Ini semua karena kamu baik pada mereka, membuat mereka merasa bahwa mengikutimu itu berharga. Kata Roh itu. Apakah begitu? Saya benar-benar tidak menyadarinya. Saya hanya merasa bahwa karena mereka mengikuti saya, saya tidak bisa memperlakukan mereka dengan buruk. Kata Qin Fei yang. Kalau begitu, pikirkanlah, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa melakukan apa yang kamu lakukan? Sama seperti Mutianyang dan leluhur iblis di masa lalu. Di mata mereka, siapa yang bukan umpan meriam. Memperlakukan seseorang dengan tulus adalah hal yang mustahil. Kata Roh itu. Qin Fei yang tertegun sejenak, lalu tersenyum, setelah mendengar apa yang Anda katakan, tiba-tiba saya merasa bahwa saya cukup hebat. Tidak dapat disangkal bahwa di dunia yang penuh tipu daya dan keegoisan saat ini, Anda memang hebat. Bagaimanapun, apapun kesulitan yang kamu hadapi, kamu selalu berada di garis depan. Kalau ada keuntungan, yang pertama dipikirkan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk teman, keluarga, dan bawahan. Ada pun teratai api, gadis ini. Tuan ini mengawasinya tumbuh dewasa. Orang tuanya meninggal saat dia masih sangat muda, dan dia tidak memiliki saudara kandung. Dia hidup sendirian di dunia ini, yang membuat karakternya sangat kesepian. Bahkan setelah dia memasuki istana sembilan surga, dia tidak pernah berbicara dengan siapapun. Dia bahkan tidak memiliki seorangpun teman di sisinya. Setiap hari, selain berkultivasi, dia berkultivasi. Hanya setelah dia bertemu Huo Yi, dia tidak merasa begitu kesepian. Namun, hubungan mereka hanya sebatas teman dekat. Sampai dia bertemu denganmu. Selama bertahun-tahun, Anda memperlakukannya dengan baik, merawatnya, dan merawatnya. Ini membuatnya merasa sangat nyaman dan bahagia. Yang terpenting, dia bisa tahu bahwa kamu tidak berpura-pura. Kamu benar-benar peduli padanya. Jadi lambat laun, dia menjadi bergantung padamu. Bahkan setelah ingatannya pulih, dia tidak ingin pergi. Dia bahkan ingin melupakan identitasnya sebagai kepala istana sembilan surga dan tetap berada di sisimu sebagai adik perempuan, diam-diam menikmati perhatian ini. Tuhan ini juga memahami keinginan dalam hatinya, jadi aku tidak menghentikannya. Kata roh itu. 2329. Mendengar ini, Kinfei yang merasakan banyak emosi. Kehidupan Fire Lotus sungguh tidak mudah. Meskipun dia memiliki status dan kekuatan yang tak tertandingi, meskipun dia tampak agung dan mempesona, hatinya sangat kosong dan kesepian. Ada pepatah yang bagus. Di balik kecemerlangannya, pasti ada rasa sakit yang tak tertahankan. Mungkin inilah hidup. Kinfei yang bertanya, lalu kapan ingatannya pulih? Roh artefak berkata, setelah meminum pil penghancur penghalang mayat hidup dan berhasil melewati kesengsaraan, ingatannya sudah pulih. Aku tidak menyangka hal itu akan disembunyikan dariku begitu lama. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Roh artefak itu buru-buru berkata, tolong jangan marah. Meskipun aku tidak suka ditipu, ini adalah pengecualian. Saya selalu memperlakukannya sebagai saudara perempuan, sebagai anggota keluarga, dan saya juga berharap dia bisa bahagia dan bahagia. Kinfei yang tersenyum. Roh artefak itu menghela nafas lega dan berkata dengan nada memohon, kalau begitu, masalah ini, tidak bisakah kau ungkapkan? Kinfei yang terkejut dan mengerutkan kening, apakah kamu masih ingin terus seperti ini? Karena dia mendambakan kebahagiaan dan perhatian ini, mengapa tidak terus memenuhi keinginannya? Tunggu sampai suatu hari nanti, aku pikir dia akan mengambil inisiatif untuk mengaku padamu. Kata Roh Artefak. Kinfei yang merenung sejenak lalu mengangguk sambil tersenyum, baiklah. Terima kasih. Roh Artefak berkata dengan penuh terima kasih. Kinfei yang bertanya, siapa nama asli teratai api dan Huo Yi? Roh Artefak berkata, saya pikir mulai sekarang, dia akan menggunakan nama teratai api selama sisa hidupnya, jadi nama sebelumnya tidak lagi penting. Nama sebelumnya tidak lagi penting. Gumam Kinfei yang. Bukankah ini sama dengan dia? Nama sebelumnya telah menjadi kenangan yang hampir terlupakan. Nama Kinfei yang akan abadi. Roh Artefak berkata, adapun Huo Yi, nama aslinya adalah Yi Xiao Yao. Kinfei yang bertanya, kalau begitu ini bukan wujud aslinya. Tentu saja. Jawab Roh Artefak. Baiklah. Kinfei yang menganggup dan tersenyum. Kemudian, dia berbalik, membuka pintu batu, dan berjalan keluar. Kapak itu juga memasuki tubuh teratai api. Huo Yi memandang Kinfei yang dengan rasa ingin tahu dan bertanya, kamu sudah lama berada di dalam, apa yang kamu bicarakan? Kamu terlalu banyak bicara. Kinfei yang memutar matanya ke arahnya. Kau bertindak sangat diam-diam. Kau pasti sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Huo Yi cemberut. Kinfei yang mengabaikannya. Dia berjalan ke depan gerbang dan mengamati dunia di luar kastil. Anak laki-laki itu masih berdiri di ruang hampa. Langit dunia kura-kura hitam telah menyatu dengan langit dunia kegelapan sekitar sepersepuluhnya. Tanah di sekitar kastil kuno menjadi lebih terang. Kinfei yang melangkah maju dan mendarat di samping bocah lelaki itu. Ia tersenyum dan berkata, kemajuanmu cukup cepat. Cepat. Ini baru permulaan. Untuk sepenuhnya mengintegrasikan alam kura-kura hitam ke dunia ini, dibutuhkan setidaknya delapan hingga sepuluh tahun. Kata anak kecil itu. Segitu panjangnya. Kinfei yang tercengang. Bagaimana menurutmu? Anda harus memahami bahwa kita sekarang sedang menyatukan dunia kecil, bukan bermain rumah-rumahan. Anak laki-laki kecil itu meliriknya dengan tidak senang. Baiklah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kinfei yang tersenyum tak berdaya dan kembali ke kastil kuno. Dia memandang semua orang dan berkata, sudah pasti tidak aman untuk keluar sekarang. Mari kita berkultivasi di kastil untuk sementara waktu. Semua orang mengangguk. Kinfei yang menoleh ke Fire Lotus dan berkata, atur ruang budidaya untuk mereka. Oke. Api Lotus dengan patuh menjawab. Kinfei yang tersenyum dan memasuki ruang kultivasi. Dia mengeluarkan batu jiwa dan mulai berkultivasi. Untuk bisa naik dari tingkatan dewa ilahi awal ke dewa ilahi awal, dia perlu memurnikan 1 miliar batu jiwa. Untuk menerobos dari dewa ilahi awal ke dewa ilahi tingkat lanjut, dia perlu memurnikan 2 miliar batu jiwa. Dan setelah berhasil mencapai tingkatan seorang dewa ilahi yang kecil dan sukses, kecepatan dia dalam memurnikan batu jiwa pun meningkat cukup signifikan. Sekarang, dia bisa memurnikan sekitar 700 batu jiwa sehari. 2 miliar dibagi 700 hasilnya kira-kira 2.860.000. 365 hari dalam setahun. Dengan kata lain, diperlukan lebih dari 7.800 tahun untuk memurnikan 2 miliar batu jiwa. Tentu saja. Lebih dari 7.800 tahun dihitung menurut waktu di luar. Menurut waktu di kastil kuno, 1 hari adalah 10 tahun, jadi hanya membutuhkan waktu lebih dari 780 hari. Ini akan memakan waktu lebih dari 2 tahun. Dengan kata lain, dalam 2 tahun, Qin Fei Yang akan mampu menerobos menjadi dewa tertinggi. Untuk menerobos dari dewa ilahi awal ke dewa ilahi tingkat lanjut dalam 2 tahun adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh orang lain. Tapi bagi Qin Fei Yang, itu masih terlalu lama. Apalagi setelah melihat kekuatan para naga. Monster besar ini memberinya tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berharap bisa menerobos satu alam dalam sehari dan melangkah ke alam abadi dalam beberapa hari. Namun ini tidak realistis. Budidaya hanya dapat dilakukan langkah demi langkah. Dalam sekejap mata. 10 tahun berlalu. Ini adalah 10 tahun di kastil kuno. Hanya 1 hari telah berlalu di luar. Ledakan. Pada pagi ini. Di luar kastil kuno, terdengar suara yang memekatkan telinga. Langsung. Semua orang yang sedang berlatih dalam pengasingan pun terbangun. Mereka bergegas keluar dari ruang latihan mereka dan berkumpul di depan gerbang kastil kuno. Qin Fei Yang juga ada di sana. Melihat dunia di luar gerbang, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Di luar, dunia yang awalnya gelap telah lenyap sepenuhnya saat ini. Yang menggantikannya adalah daratan pegunungan dan sungai yang luas dan tak terbatas. Tepat di luar pintu masuk ada ladang tanaman obat, tangkai tumbuhan, pohon takdir, dan pohon jiwa yang baru lahir bergoyang tertiup angin. Dan di sisi kiri kastil kuno itu, ada halaman kecil yang sederhana. Bukankah ini ladang ramuan di dunia kura-kura hitam? Bocah laki-laki itu berdiri di atas ladang tanaman obat, berkeringat deras. Tapi ketika dia melihat sekeliling, ada senyuman puas di wajah kecilnya. Suara mendesing. Kinfei yang dan yang lainnya terbang keluar dari kastil kuno dan mendarat di samping anak kecil itu. Mereka melihat sekeliling. Itu benar. Gunung-gunung dan sungai-sungai di hadapan mereka adalah tanah iblis dunia kura-kura hitam. Kinfei yang bertanya, apakah semuanya sudah menyatu? Ya. Anak kecil itu menyekak keringatnya dan mengangguk. Kinfei yang bertanya, apakah tidak ada perubahan sama sekali? Tentu saja tidak. Kamu bisa memeriksanya sendiri. Kata anak kecil itu. Kinfei yang segera menutup matanya dan memperluas persepsinya. Tentu saja. Dunia kura-kura hitam tidak berubah sama sekali. Baik manusia maupun binatang, semuanya sama saja seperti sebelumnya. Bahkan. Mereka tampaknya tidak menyadari bahwa dunia penyu hitam telah berubah. Melihat kamu biasanya memperlakukan tanah iblis sebagai markasmu, aku menggunakan tanah iblis sebagai pusatnya saat bergabung. Dengan kata lain, tanah iblis sekarang menjadi area pusat dunia kura-kura hitam. Kastil kuno juga ada di sini. Anak lelaki itu meraih puri kuno di bawahnya dan berkata, Kinfei yang menunduk. Kastil kuno dan halaman kecil berada berdampingan. Setelah 10 tahun berkultivasi, retakan pada kastil kuno telah diperbaiki. Serigala bermata putih bertanya, menurut apa yang kamu katakan, makhluk dari dunia kura-kura hitam dapat memasuki kastil kuno sekarang? Ya. Namun, Kinfei yang dapat membatasi mereka memasuki kastil kuno. Dia juga bisa melarang mereka memasuki tanah iblis. Singkatnya, di dunia kura-kura hitam, Kinfei yang adalah penguasa segalanya. Tentu saja, ada aku juga. Kata anak kecil itu dengan bangga. Kinfei yang bertanya, lalu apa manfaat menggabungkan dunia kura-kura hitam dengan tempat ini? Anak laki-laki itu mengamati dunia dan tersenyum, manfaat setelah fusi adalah sesuatu yang tidak dapat Anda bayangkan. Cepat katakan, jangan membuatku penasaran. Serigala bermata putih menatapnya dengan ketidakpuasan. Anak laki-laki kecil itu memandang ke arah serigala bermata putih dan berkata, Serigala kecil, sebaiknya kamu menghormatiku, atau aku akan langsung mengusirmu. Cih. Serigala bermata putih tersenyum menghina. Kamu masih tidak percaya padaku. Anak kecil itu tiba-tiba mengerutkan kening. Kinfei yang berkata, Baiklah, baiklah, cepatlah katakan. Aku akan membiarkanmu pergi untuk saat ini. Anak kecil itu mendengus dan berkata, Pertama-tama, manfaat pertama adalah rentang waktu. Susunan Waktu Semua orang curiga. Dunia ini terhubung ke kastil kuno. Dan karena hubungan keduanya, dunia ini juga diselimuti oleh susunan waktu. Dan ketika dunia penyu hitam menyatu dengan dunia ini, secara alami ia menerima dukungan dari susunan waktu. Pendeknya. Dunia kura-kura hitam sekarang seperti kastil kuno. Sehari di luar sama dengan 10 tahun di sini. Kata anak kecil itu. Kinfei yang dan yang lainnya saling memandang. Hukum waktu di dunia kura-kura hitam telah menjadi sama dengan kastil kuno. Bagaimana itu? Apakah kamu menyukai manfaat ini? Anak kecil itu memandang Kinfei yang dan bertanya. Saya menyukainya, saya menyukainya. Kinfei yang menganggup berulang kali. Pertama-tama, mulai sekarang, semua orang tidak perlu berdesakan dalam istana kuno. Karena dunia kura-kura hitam sudah seperti kastil kuno, mereka bisa berkultifasi dalam pengasingan seperti biasa di luar. Berikutnya adalah tanaman obat, urat kristal, dan garis jiwa. Harta langka ini membutuhkan waktu untuk berkembang. Misalnya, garis jiwa. Kecepatan pertumbuhannya sangat lambat. Produksinya sangat rendah. Misalnya, garis jiwa tingkat 1 hanya bisa menghasilkan 10 batu jiwa setahun. Namun sekarang sudah berbeda. Sehari di luar sama dengan 10 tahun di dunia kura-kura hitam. Dengan kata lain, baik kecepatan pertumbuhan maupun produksinya akan berlipat ganda. Ada juga hal yang paling penting. Seiring dengan perubahan hukum dunia kura-kura hitam, pertumbuhan dunia kura-kura hitam juga akan semakin cepat. Anak kecil itu berkata lagi, Qin Fei Yang mengangguk. Memang, di masa lalu, hukum waktu dunia penyu hitam sama dengan dunia luar, seperti kastil kuno, benua yang terlupakan, dan kekaisaran Qin besar. Tapi sekarang, karena kastil kuno tersebut, hukum waktu telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan pertumbuhan dunia kura-kura hitam secara alami semakin cepat. Misalnya, sebuah pohon muda ditanam di dunia kura-kura hitam dan dunia kuno pada saat yang sama. Sehari kemudian, pohon muda yang ditanam di dunia kuno masih berupa pohon muda. Tetapi pohon muda yang ditanam di dunia kura-kura hitam, karena hukum waktu, telah tumbuh menjadi pohon besar setelah 10 tahun dilanda angin dan embun beku. Inilah perbedaannya. Huo Yi bertanya, lalu apa manfaat lainnya? Anak kecil itu berkata, dunia kura-kura hitam saat ini tidak lagi rapuh seperti sebelumnya. Qin Fei yang sedikit terkejut dan buru-buru bertanya, apa maksudmu? Setelah menyatu dengan tempat ini, dunia kura-kura hitam setara dengan menerima perlindungan kastil kuno, dan ketangguhannya juga telah meningkat pesat. Kini, bahkan pembangkit tenaga listrik tahap abadi pun tidak dapat menimbulkan ancaman bagi dunia kura-kura hitam. Bahkan lebih mustahil untuk menghancurkan dunia penyuh hitam dengan paksa. Kecuali, kita menghancurkan kastil kuno itu terlebih dahulu. Kata anak kecil itu. Qin Fei yang sangat gembira saat mendengar ini. Sejujurnya, ini adalah hal yang paling menyenangkan. 2.330 Tunggu sebentar. Huo Yi melambaikan tangannya dan mengerutkan kening. Mengapa sepertinya dunia penyuh hitam adalah satu-satunya yang diuntungkan dari penggabungan ini? Bagaimana mungkin? Perpaduan ini membawa lebih banyak manfaat bagi kastil kuno daripada dunia kura-kura hitam. Kata anak laki-laki itu. Lebih banyak manfaat. Huo Yi terkejut dan bertanya dengan curiga, apa manfaatnya? Transformasi. Anak laki-laki itu mengucapkan setiap kata dengan jelas. Transformasi. Semakin Huo Yi mendengarkan, semakin bingung dia jadinya. Artefak dewa yang menentang surga bukanlah artefak dewa teratas di dunia ini. Di atas artefak dewa yang menentang surga, ada artefak dewa tingkat lain. Artefak ilahi tingkat ini sebanding dengan dewa pencipta dunia. Kata anak laki-laki itu. Apa? Sebenarnya ada artefak dewa seperti itu. Sekelompok orang itu sangat terkejut. Ada banyak hal di dunia ini yang berada di luar imajinasi Anda. Artefak ilahi tingkat ini disebut senjata ilahi kejadian. Anak laki-laki itu menatap Kinfei Yang dan yang lainnya. Matanya seolah mengejek mereka karena menjadi segerombolan katak di dasar sumur. Kinfei Yang tidak marah dan bertanya, apakah ada senjata ilahi genesis di dunia ini? Mengenai senjata ilahi genesis, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Anda tidak akan memahami misterinya. Yang perlu kamu ketahui adalah setelah dunia kura-kura hitam menyatu dengan tempat ini, ada harapan bagi kastil kuno untuk berevolusi menjadi senjata ilahi genesis. Kata anak laki-laki itu. Kinfei Yang tidak bisa tidak terpesona oleh kata-kata anak laki-laki itu. Tunggu sebentar. Mungkinkah perubahan mendadak di kastil kuno selama pertempuran di galaksi ada hubungannya dengan penggabungan dunia penyu hitam? Serigala bermata putih menatap anak laki-laki itu dengan heran. Apa lagi yang bisa terjadi? Jika bukan karena penggabungan dunia penyu hitam, kastil kuno itu pasti sudah hancur berkeping-keping. Anak laki-laki itu mencibir. Jadi begitulah adanya. Setelah menyatu dengan dunia kecil, kekuatan kastil kuno akan meningkat. Semua orang bergumam. Anak lelaki itu melirik ke arah Huo Yi dan berkata, kamu masih berani mengatakan bahwa hanya dunia penyu hitam yang diuntungkan. Huo Yi tersenyum malu. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk berdebat dengan kalian orang kampung yang belum pernah melihat dunia. Anak lelaki itu menggeleng, wajahnya penuh penghinaan. Sudut mulut Huo Yi berkedut. Si kecil sombong ini, dia benar-benar ingin menamparnya. Saya punya pertanyaan. Sekarang hukum waktu dunia kura-kura hitam sama dengan kastil kuno, bukankah itu sama saja dengan memberi manfaat bagi makhluk hidup di dunia kura-kura hitam? Leluhur Fien tiba-tiba berbicara. Anak laki-laki kecil itu mencibir dan berkata, seperti yang diharapkan dari seekor katak di dasar sumur. Ekspresi leluhur iblis membeku. Dalam hatinya, dia tidak dapat menahan keinginan untuk menghajar makhluk kecil ini. Bagaimana ini bisa disebut membiarkan mereka pergi begitu saja? Jika mereka menjadi lebih kuat, siapa yang paling diuntungkan? Qin Fei Yang, tentu saja. Lihatlah situasi saat ini. Di dunia kura-kura hitam yang luas ini, selain beberapa dewa palsu yang menyedihkan itu, tidak ada satupun dewa perang. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana bisa disebut dunia? Biar ku beritahu, terutama kamu, Qin Fei Yang. Jangan remehkan makhluk-makhluk dari dunia kura-kura hitam ini. Kamu mungkin masih membutuhkan mereka di masa depan. Jadi, yang perlu Anda lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk membina mereka dan menjadikan mereka lebih kuat. Ini juga tugasmu. Karena kamu sekarang adalah penguasa dunia penyuh hitam, mereka semua adalah rakyatmu. Anak laki-laki kecil itu mendengus. Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, tanggung jawab ini agak berat. Jika kamu tidak bersedia atau tidak mampu, maka katakanlah secepatnya agar aku dapat mencarikan yang berikutnya. Saya yakin ada banyak orang yang menginginkan dunia kura-kura hitam ini. Kata anak kecil itu. Jangan. Aku hanya bercanda. Lagi pula, kita sudah saling kenal begitu lama, bagaimana kita bisa pergi begitu saja. Jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik dan tidak mengecewakanmu. Qin Fei Yang buru-buru menepuk dadanya dan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Sungguh lelucon. Tidak mudah untuk mendapatkan dunia kura-kura hitam, bagaimana mungkin ia bisa memberikannya begitu saja kepada orang lain. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Setelah anak kecil itu selesai berbicara, tangan kecilnya meraih udara, dan kristal berbentuk belah ketupat yang melayang di udara segera memasuki tubuhnya dan menghilang tanpa bekas. Bajingan kecil ini terlalu sombong. Dia sama sekali tidak memandang kita. Jika bukan karena kamu, aku akan menggantungnya dan memukul pantatnya. Huo Yi memandang Qin Fei Yang dan berkata dengan marah. Qin Fei Yang melirik Huo Yi, dengan sedikit rasa jijik di matanya, kamu tidak perlu memberiku wajah. Jika kamu ingin pergi, silakan saja. Ekspresi Huo Yi menegang, lalu dia melambaikan tangannya dengan murah hati dan berkata sambil tersenyum, lupakan saja, aku orang yang dewasa. Jika aku berdebat dengan anak kecil, bukankah aku akan ditertawakan? Apa yang kau pura-purakan? Jika kamu tidak punya nyali, katakan saja. Teratai api terdiam. Uhuk-uhuk. Huo Yi tersedak air liurnya sendiri di tempat, wajahnya tampak sangat malu. Melihat wajah malu Huo Yi, Qin Fei Yang tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kemudian, dia terbang ke langit dan berdiri di atas negeri iblis, melihat sekeliling, matanya berkedip-kedip. Serigala bermata putih, leluhur iblis, Dong Zheng Yang, Molong, dan Zhang Shaoyang juga kembali ke kastil dan terus berkultivasi. Di luar, hanya teratai api dan Huo Yi yang tersisa. Fire Lotus melirikin Fei Yang dan mentransmisikan suaranya, orang kecil itu bukan karakter biasa. Jangan mencari masalah. Aku tahu. Tapi kamu tidak bisa tidak memberiku muka. Betapa memalukannya itu bagiku. Huo Yi mengeluh. Kamu masih tahu bagaimana caranya merasa malu. Jika kamu mengetahuinya, maka kurangi bicara di masa depan. Teratai api melotot tajam ke arahnya. Huo Yi mengerucutkan bibirnya. Memadamkan. Teratai api melangkah maju dan mendarat di samping Qin Fei Yang sambil tersenyum, apa yang sedang kamu pikirkan? Qin Fei Yang berkata, saya sedang berpikir, haruskah kita menyegel negeri iblis? Mengapa menyegel negeri iblis? Teratai api merasa curiga. Qin Fei Yang berkata, tentu saja untuk mencegah orang-orang dari dunia penyu hitam menerobos masuk. Saya pikir itu tidak perlu. Karena negeri iblis adalah tempat yang sangat berbahaya. Bahkan dewa palsu pun tidak berani masuk. Mari kita bicarakan nanti. Jika seseorang benar-benar dapat masuk ke sini, itu berarti dia pastilah orang yang sangat cakep. Bagi orang seperti itu, apa salahnya memberinya rejeki? Jadi menurut saya pribadi tidak perlu disegel. Biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Kata teratai api. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan mengangguk sambil tersenyum, masuk akal. Saat kamu punya waktu luang, kamu harus mengawasinya. Oke. Api lotus mengangguk. Qin Fei Yang maju selangkah dan mendarat di depan Huo Yi, berkata, Ayo pergi. Kemana kita akan pergi? Huo Yi curiga. Qin Fei Yang berkata, Tentu saja kita akan pergi. Kita tidak bisa tinggal di sini selamanya, kan? Jangan. Mulai sekarang, aku juga akan mengasingkan diri. Kata Huo Yi. Kamu akan pergi menyendiri. Qin Fei Yang tercengang. Tidak bisakah? Huo Yi bertanya. Tidak. Untuk orang sekuat dirimu, apakah pengasingan berguna? Qin Fei Yang curiga. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Jika Anda tidak mengasingkan diri, dapatkah kultifasi Anda meningkat? Huo Yi memutar matanya dan berkata, Sebenarnya, saya telah mengumpulkan banyak hal selama bertahun-tahun perjalanan ini. Saya dapat merasakan bahwa wilayah saya telah mengendur. Saya memperkirakan bahwa saya dapat menerobos ke alam awal yang tidak dapat dihancurkan setelah pengasingan ini. Apakah begitu? Kalau begitu, saya akan mengucapkan selamat terlebih dahulu. Qin Fei Yang tersenyum. Ini tidak semudah itu. Menerobos adalah hal terbaik secara alami. Saya tidak akan menerobos, saya juga tidak akan memaksakannya. Kata Huo Yi. Temperamenmu tidak buruk. Qin Fei Yang terkejut. Omong kosong. Jika aku tidak memiliki sedikit saja temperamen ini, bukankah hidupku selama ini akan sia-sia? Huo Yi melotot padanya dan melangkah ke udara selangkah demi selangkah. Di mana kamu akan mengasingkan diri? Qin Fei Yang tertegun dan buru-buru bertanya. Momong-momong, aturan waktu di dunia penyu hitam tidak berbeda dengan kastil kuno. Bukankah sama saja kemanapun aku pergi? Huo Yi tersenyum tanpa menoleh dan dengan cepat menghilang dari pandangan Qin Fei Yang. Orang ini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia harus menjelajahi prefektur ilahi sendirian. Di luar. Laut. Meski sehari telah berlalu, aura pertempuran yang tersisa masih sangat jelas. Desir. Tiba-tiba. Seorang pemuda berkulit hitam dengan wajah pucat dan tubuh lemah berusia dua puluhan muncul di langit di atas laut. Itu adalah Qin Fei Yang setelah mengubah penampilannya. Dia membawa liontin giyok bulan ilahi. Dia dengan waspada melihat sekeliling dan terbang lurus ke depan. Aura pertempuran yang tersisa membuat laut tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Gelombang besar melonjak dan melonjak. Di laut, jejak samar binatang laut bisa terlihat. Namun, mungkin karena aura pertempuran yang tersisa, binatang laut ini tidak menyerangnya. Sepanjang perjalanan sangat lancar. Dua hari kemudian, dia muncul di langit di atas sebuah pulau besar. Namun pulau itu terfragmentasi. Lebih dari separuh pulau tenggelam oleh laut. Dan di pulau itu, dia melihat mayat satu demi satu. Ada binatang laut. Ada juga mayat manusia. Jumlah mereka tak terhitung banyaknya. Itu seperti neraka kultivasi. Tak perlu dikatakan lagi, ini disebabkan oleh ditemukannya kembali pedang emas. Mendesah. Qin Fei yang menghela nafas dalam-dalam dan membanting telapak tangannya ke bawah. Dengan dentuman yang keras, pulau yang pecah itu langsung runtuh dan ditelan seluruhnya oleh laut. Dalam perjalanan, yang dilihatnya pada dasarnya adalah pemandangan mayat di mana-mana. Dia tidak tahu berapa banyak makhluk yang mati secara tragis dalam bencana ini. Perang adalah yang paling kejam. Kalimat ini memang benar. Waktu berlalu dengan cepat. Tiga hari berikutnya berlalu. Pagi-pagi sekali, Qin Fei yang akhirnya melihat pulau yang relatif utuh, yang juga penuh dengan mayat. Darah mewarnai seluruh pulau menjadi merah. Udara dipenuhi bau darah yang tak dapat dihilangkan. Qin Fei yang berdiri di atas pulau, menghadap segala sesuatu di pulau itu, dengan sedikit kebingungan di matanya. Saat ini, dia ingin menyalahkan naga. Tetapi dia mendapati dirinya tidak memenuhi syarat sama sekali. Karena dia juga terlibat dalam kematian orang-orang tersebut. Lebih-lebih lagi, setiap kali dia membuka zona pembantaian, dia harus membunuh sejumlah besar binatang laut atau binatang buas. Momo-ngomong soal. Dia benar-benar seorang Al Gojo. Hal ini menyebabkan dia mengalami kebingungan. Mengapa menjadi seperti ini? Memikirkan kembali masa lalu, bahkan saat menghadapi binatang buas, dia dapat mempertahankan hati yang simpatik dan penuh kasih sayang. Tapi sekarang, kecuali manusia, sepertinya tidak ada makhluk lain yang mampu membuatnya merasa kasihan. Ketika ia membantai mereka, itu sangat wajar. Karakter yang berdarah dingin seperti itu, apakah masih dia? Jika dulu dia tidak membantai makhluk-makhluk, maka sekarang, dia bisa dengan yakin menyalahkan para naga. Hati nurani, dia tidak akan disalahkan. Apakah dia benar-benar berubah? Menjadi kejam, jahat, dan tidak manusiawi. Kamu memang telah berubah. Tiba-tiba, sebuah suara halus terdengar di lautan kesadaran Qin Fei Yang.